bentar tunggu saya mulai hari ini Alim cerita apa ya kalau bicara soal traveling atau mungkin tentang perjalanan panjang pasti yang tertikirkan soal biaya transportasi lalu penginapan pokoknya semuanya butuh ya mungkin biaya besar tapi kawan saya ini membuktikan hal yang sebaliknya dia bisa berkeliling pulau gitu di sebagian wilayah Indonesia dan dia mengusung tagline pejalan nol rupiah dan punya prinsip sekolah adalah eh jalanan adalah sekolah mungkin pasti temen-temen penasaran dengan siapa ini kok bisa dan bagaimana ceritanya gitu kita akan perdalam lagi nanti nih langsung aja kita sambut nih Mas Hanif Halo Mas Halo Mas Alim Oke lu gimana kabarnya nih Bro Alhamdulillah baik nih lagi di Klaten Alhamdulillah TV-nya sehat ini Klaten ini emang wilayahnya tempat tinggal di situ atau masih proyek jalan nih Mas Klaten ini tanah kelahiran aku oh oke oke mantap mantap nah ini kan kemarin liat-liat juga di Instagramnya sampean nih Mas ngusung katanya jalan-jalan nol rupiah ya pejalan nol rupiah lalu ada rekline apa jalanan adalah sekolah itu ceritanya dong Mas gimana sih itu ceritanya Oke mungkin awalnya di minggu pertama bulan Agustus itu aku kebetulan kan memang sedang menjalani apa ya menjalani proses menuju wisuda sebenernya nah ketika awal Agustus itu tanggal empat itu batas terakhir pengumpulan berkas wisuda nah ternyata waktunya terlewat dua hari jadi berkas yang tak kumpulin gak terlaku terus data-data yang tak input enggak terverifikasi juga nah kemudian dikonfirmasi sama akademik kamu masih bisa wisuda November nanti jadi awalnya dari situ sebenernya sekilas kemudian muncul dalam benak tuh wah ini aku harus makan perjalanan kayaknya untuk ngisi waktu kosong selama dua bulan selama dua bulan oke jadi ya istilahnya aku berpikir dengan waktu kurang lebih dua bulan selama bulan awal Agustus minggu pertama itu sampai dengan Oktober aku kan nganggur otomatis nah jadi ya ketika itu aku berpikir kalau wah ini kalau aku diam tanpa melakukan aktivitas itu sia-sia apalagi ini musim-musim COVID-19 gitu kita sama-sama ditugaskan untuk di rumah WFH dan segala macam anjuran lainnya lah singkat cerita aku ngebuat seletukan di instastory ada beberapa kawan yang nanggupin nah dari sekian tanggupan itu yang tak kita konfirmasi secara serius adik kelas ke SMA itu tawarannya gembel yo ke luar Jawa oke dari situ tak bales yang jelas gimana gembel gimana dan mulai kapan apa yang perlu dibawa akhirnya 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 tanggal 10 Agustus dia main ke rumahku di Junkari Klaten dari situ siang hari ketemu jam 1 siang dia balik dari situ kita punya satu kesepakatan jam 10 malam kita kumpul di terminal penggung terminal penggung tuh jalan selalu Jogja dari situ kita sepakat nih untuk gak berkomunikasi via maya jadi setelah sepakat jam 10 mau gak mau jam 10 kita ada disitu oke singkat cerita kawanku dateng kawanku dateng dari sana kita langsung dapet satu tumpangan truk tumpangan truk menuju Kartosuro menuju Kartosuro ketika itu kan dini hari tuh dini hari udah tanggal 11 Agustus tujuan pertama dari Kartosuro itu berpikir ini kita harus nyari kendaraan yang emang bisa ngantar kita sampai ke Jawa Timur jadi biar tembaknya biar lumayan jauh langsung oh langsung jauh nah disitu ada truk ntar kita ke Tanjung Batu ke Surabaya itu masih di dalam area tol sebenernya masih di dalam area tol dari Kartosuro jam setengah 2 pagi sampai Tanjung Batu Surabaya itu jam setengah 10 pagi nah ketika perjalanan itulah aku berpikir masa-masa sekolah di SMP di SMA kita juga pernah beberapa kali kalau mau ke suatu tempat gitu entah ada kegiatan pendakian ke Gunung Lawu entah ke Sindoro entah Sumbi itu sempat beberapa kali tak coba dengan cara ngempang-ngempang pick up dan ngempang-ngempang truk ketika itu juga aku memutuskan kalau ini mengusung perjalanan 0 rupiah berarti jadi perjalanan yang oke oke apa dapat dapet tagline perjalanan 0 rupiah itu pas di tengah jalan bukan dari awal gitu berarti iya bukan bukan dari awal oke oke lanjut lanjut nah ketika perjalanan itu juga terlintas juga ini ketika kita ngempang-ngempang truk ngempang-ngempang pick up berarti kita akan lebih banyak interaksi dengan orang-orang yang ada di jalan kalau kalau berkaitan dengan jalanan adalah sekolah itu sebenarnya itu adopsi sih adopsi dari sebuah lagu ada band band mungkin skatepang gitu ya nama bandnya desa luka negara itu ada judul lagunya jalanan adalah sekolah nah aku terinspirasi dari situ tadi kemudian emang relate emang berhubungan dengan perjalanan ini nah dari perjalanan ini juga aku gak langsung dapet tujuan nanti finishnya dimana gitu enggak jadi emang aku yang murni pernah beberapa kali melakukan sejenis hitchhiking gitu numpang-numpang untuk melakukan pendakian numpang-numpang untuk melakukan kegiatan atau juga kawanku satunya Gio Fauzi yang juga pernah melakukan hal yang sama akhirnya kita memutuskan ini paling dekat adalah tujuan kita Malang dari Surabaya itu langsung kita nyari tumpangan lagi dari dalam tol truk truk container ke arah Pandaan dari arah Pandaan kita dapat pick up sampai ke Malang ada hal unik di Malang kenapa? karena hari itu hari hari Selasa kalau nggak salah Selasa 11 Agustus 2020 itu adalah hari jadi Arema hari jadi Arema jadi suasana di kanan kiri jalan di penyeberangan jalan gitu isinya balio-balio seputar Aremania Arema ulang tahun dan lain-lainnya jadi atmosfer tentang Arema gitu terasa di situ ketika hari itu nah baru dari lokasi aku berhenti sama temenku itu ada seorang kawan namanya Bima dia ngejemput langsung langsung aku diantar ke Malang ke sebuah kedai milik Mas Bayu aku manggil akrabnya Sam Uyap Mas Bayu itu di belakang di daerah di Noyo Kedai Nadi di sana lima hari di sana lima hari di sana lima hari empat malam setelah itu kita beranjak dari Malang menuju Pasuruan yang mau dituju itu kecamatan Gerati nah kebetulan Mas Bayu itu rumahnya Pasuruan di daerah Gerati itu dari Malang menuju Pasuruan itu kita naik berapa kali ya empat empat kali tumpangan pick up dua kali truk dua kali nah di truk yang terakhir menuju eh truk yang ketiga itu yang menuju ke kecamatan Gerati itu itu truknya habis ngangkutin tebu habis ngangkutin tebu jadi masih ada sisa-sisa tebu itu kalau untuk temen-temen yang berperjalanan dengan misi kayak gini nol rupiah atau low budget itu pasti dia akan berpikir untuk gimana caranya survivekan di jalan iya benar tubuh itu aku dapet untuk untuk apa ya enak nurun untuk cadangan air lah oke jadi beberapa tang kita taruh di tas sama di carrier gitu sampai di Pasuruan gitu lanjut lagi oh sampai dari Pasuruan oke sebentar sebentar ini dulu tadi kan lima hari di Malang lima hari empat malam ya itu ngapain disana eh kalau di Malang karena itu di kedai kopi dan rempah ya jadi kebetulan di kedai itu ada kebun di belakang rumahnya di belakang kedainya ya sempat sedikit berkebun juga di malam ke 2 setelah malam pertama kita banyak sharing dengan teman-teman di Malang karena emang ada beberapa teman deketku di Malang anak-anak SMK lulusan SMK Grafica dan ada anak-anak perjalanan juga disana yang sibuk apa ya sibuk bergerak di dunia perkopian gitu ada yang di kedai kopi ada yang di kedai kopi becak itu di jalan Ijen sempat juga kesana ngumpul dengan mereka terus terus di malam ketiga itu jadi si pemilik kedai itu menawarkan kalau yang pegang bar itu aku tapi aku nolak nggak sesuai dengan komposisinya yang diinginkan akhirnya aku kan sempat menyukai dunia apa ya dunia kesusastraan lah bahasanya jadi sempat aku lempar pernyataan gini gini aja deh nanti kalau ada tamu yang kesini entah dia sendirian atau berpasang-pasangan akan tak buatin puisi jadi selama malam itu ada tiga pasang itu aku inget namanya kita Vika sama Dava itu masih muda-muda yang kedua itu masuk penyu sama Mbak Amanda yang ketiga itu suami istri udah lumayan udah lumayan tua mungkin 40-50 tahun lah tapi masih seneng kolaborasi gitar sama nyanyi bareng kan tau ngebuat tiga puisi penuh tiga pasang itu sempat juga disitu temenku kan Tio Fauzi itu ya dia kebetulan sibuk di apa ya dunia perkulian lah perkuliproyekan kukuliproyek jadi sempat kita dandan-dandan sedikit lah di kedai itu karena emang kita aku berdua sama kawanku Sityo itu punya punya satu kesepakatan ketika bertamu lebih dari tiga hari kita punya sesuatu yang bisa diberikan ke tempat yang kita singgahi oke ya itu jawabannya terbantu terbantu mantap jadi ada kenang-kenangan gitu yang ditinggal disana oh iya ada lagi ada lagi apa tuh ada lagi jadi di Malang itu di Malang Selatan itu ada namanya Coban Coban itu kalau disana Air Terjun Air Terjun Parang Tejo Coban Parang Tejo itu disana ada beberapa juga lutung Jawa kalau masyarakatnya nanamnya kopi nah kebetulan sempat juga kesana sama pemilik kedai nadi itu Mas Bayu jadi Mas Bayu itu emang ngambil kopinya dari daerah Parang Tejo itu jadi kita kesana selama seharian lah seharian dari pagi sampai malam ya ke Air Terjunnya ke rumah warganya terus ngeliat hasil paninan kopinya terus ada beberapa peternak peternak sapi perah gitu sapi FH Frisian Holstein yang hitam putih itu jadi ikut sedikit apa ya sedikit membantu dengan membeli hasil susunya oke oke ya terus terus nah dari Malang itu kan ke Pasuruan di Pasuruan itu kebetulan memang ada satu apa ya ada satu ciri khas menurutku kalau kita di Malang mungkin logat Jawa Timurnya ada beberapa kemiripan dengan Surabaya itu cacuk-cacuknya konnya kalau untuk kamu tapi kalau di Pasuruan ada beberapa wilayah yang memang mirip sama Madura jadi kalau kalau di Pasuruan ketemu orang tua di atas umur 60 itu mungkin udah agak susah diajak komunikasi bahasa Jawa Timur pada umumnya gitu jadi harus ke Madura-Maduraan sedikit oke oke di Pasuruan ini apa ya ada ada yang ngundik gitu jadi kan cuma dua hari satu malam di Pasuruan itu kita sempat ke kayak model angkringan gitu tapi angkringannya itu dari pick up jadi bak mobilnya itu dialihfungsikan sebagai tempat jualan angkringan gitu kalau kayak di Solo kan kalau kayak di Jogja kan dan di situ mayoritas orang tua yang memakai sarung dan peci meski nggak semuanya pakai sarung dan peci sih tapi kebanyakan pakai sarung dan peci itu di daerah Grati Pasuruan selain ke situ sempat juga ke danau Grati itu untuk ngamatin di situ nah di Grati itu ada satu tambang pasir yang lumayan besar yang kalau mau hadap ke sisi yang paling jelas itu adalah Bromo Gunung Bromo dan Smeru itu nah dari Pasuruan sama orang tuanya Bayu itu sama keluarganya Bayu dikasih bekal dikasih bekal jadi kita dibawain dibawain kering tempe sama makanan-makanan snek ringan gitu lah untuk bekal perjalanan itu bertahan sampai kita ke Banyuwangi bahkan lebih sampai kita ke Bali bahkan sampai kita ke Bali mantap dari dari Pasuruan itu dari Pasuruan itu sempat merasakan apa ya kalau nyari tumpangan itu nggak mudah karena kita berhenti di titik-titik dimana truk-truk besar itu berhenti nah cuman kenyataannya waktu itu 17 Agustus 17 Agustus itu hari Senin hari Minggu libur jadi operasi truk-truk yang mengangkut barang itu libur juga nah jadi nggak banyak yang nyari tumpangan ke arah Banyuwangi gitu oke oke dari situ sempat berapa ya dari jam 2 siang sampai jam 8 malam 6 jam 6 jam di satu titik buat nyari tumpangan 6 jam nggak dapat tumpangan oke iya enak dong tapi dibalik lamanya waktu itu kita dapet ini kita dapet dapet apa ya dapet rewardnya dapet tumpangan seorang bapak yang mau ngambil bahan-bahan material kalau nggak salah ke daerah Pelabuhan Ketapang Banyuwangi itu jadi sekalinya numpang kita langsung sampai Banyuwangi langsung sampai Ketapang oke dan beliau tanpa tanpa nolak tanpa nolak bahkan kita disuruh duduk di depan asik nggak di boxnya gitu ya sampai Banyuwangi itu pagi hari nggak sampai pagi hari pagi hari jadi kita lewat jalur kita lewat jalur utara kalau nggak salah karena kalau jalur selatan itu eh kebalik deng kalau bener deng kalau jalur selatan itu nanti tembusnya Lumajang Jember kalau di utara itu nanti tembusnya Bondowoso terus situ Bondo baru kemudian Banyuwangi gitu nah sampai di Pelabuhan Ketapang itu pagi hari di Ketapang itu juga nggak gampang untuk kita apa ya setelahnya langsung masuk pelabuhan secara gratis nah karena dengan kondisi Covid ini dengan kondisi Covid-19 ini segala yang keluar pulau segala yang masuk pulau pasti akan dicek iya entah surat repitnya entah tiga lain-lainnya lah nah disitu tuh sempet terhenti tiga jam jadi selama tiga jam di pelabuhan sekitar Pelabuhan Ketapang itu kita keliling keliling-keliling ke tempat bloket tiket jadi ngeliatin orang-orang beli tiket aku sempet disitu selama 15 menitan sampai akhirnya seorang tukang parkir tuh nanya mas mau kemana gitu Bali pak oh terus dia kan cuma oh aja gitu kan nah terus aku langsung ngasih satu statement aku kosongan pak aku yakin dia dia paham gitu paham ya sambil dia ngebunerin motor-motor yang diparkir tuh dia ngarahin kalau sampean mau kosongan itu sampean nanti ke arah pelabuhan yang paling ujung nanti ada warung-warung makan disitulah kamu bisa dapat akses masuk secara gratis masuk pelabuhan secara gratis menujulah kita kesana menujulah kita kesana nah disana tuh ada 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 dua pintu sebenernya nah awalnya aku salah masuk masuk ke pintu utama yang memang pelabuhan langsung jadi masuk itu dengan tujuan nyari musola karena sebelumnya diarahin sama tukang parkirnya itu kita harus ke musola juga disitu itu kita berpikiran untuk apa ya setelahnya pokoknya istirahat dulu di musola sebentar terus nanti baru nanya-nanya orang sekitar gimana caranya masuk pelabuhan nyebrang ke kap naik kapal nyebrang kembali secara gratis nah ketika ngelihat musola itu ada apa namanya atapnya musola itu kan ada bentukan khas ya nah dan disitu ada ada papan gitu tulisan musola ketika lewat gitu dengan bawa atas rensel satu di depan dua di belakang satu di belakang terus temanku bawa karir petugasnya itu teriak mas mau kemana gitu terus tak jawab mau ke musola pak terus tau-tau dia dengan gerak tangannya nyuruh aku mendekatkan terus aku bilang itu bener kan nggak mas disitu nggak ada musola itu lho pak ada tulisan musola dan ada bangunan musolanya nggak mas musola disana diarahin yang sisi sana oh yaudah aku manut gitu aku ngikut lah akhirnya aku balik nah titik musola yang selanjutnya itu aku menemukan warung-warung warung-warung yang dimasukkan tukang parkir tadi oh oke oke yang dimasukkan tukang parkir tadi nyata disitu ada beberapa warung yang dikelola oleh orang-orang tua yang mayoritas ibu-ibu atau mbak-mbak lah itu baru pada bangun itu sekitar jam 9 lah jam 9 pagi dari situ aku nanya bu kalau mau masuk ke kapal buat nyemberang ke Bali lewat mana ya bu itu loh mas ada satu jalan ada satu jalan yang kemudian menghubungkan ke pinggir laut yang isinya batu-batu besar banyak orang keluar masuk dari situ tapi tanpa bawa barang jadi aku berfikiran kalau wah ini kalau aku bawa barang pasti security yang tadi itu akan ngeliatin kita dan akan ngejar kita gitu iya tapi aku ngebelatin tekat nih pokoknya gimana caranya tetep masuk langsung ke kapal nah setelah ngobrol lama gitu nguatin nguatin kondisi gitu aku langsung wah ini pokoknya harus harus masuk masuk disitu ada angkringan disitu ada angkringan ketika aku mau masuk ke kapal security nya ngejar security nya ngejar bawa motor jaraknya kan lumayan nih ngejar bawa motor aku aku gak jadi masuk ke kapal dong aku balik ke balik mundur ke angkringan itu udah di dalam pelabuhan di angkringan itu yang jual lebih banyak alesanku aku pesan kopi lah bu kopi dua gelas gitu kan ketugasnya nge-deketin mas sampean mau nyebrang enggak apa pak saya mau minum kopi yuk oke disitu baru masnya security itu pesan ke ibunya bu saya titip dua anak ini ya ibunya malah ngemarahin aku masnya ini malah gak bilang-bilang kalo masuk tuh tinggal masuk aja jangan mundur lagi gitu oh malah gitu iya udah tuh dari situ baru kita minum kopi sambil mikir gimana caranya security gak ngeliat ketika kita masuk jadi pas ada truk-truk mau masuk ke kapal itu kan jarak pandang antara si petugas dan aku berdua sama kawan kan gak keliatan jadi aku masuk ketika truk-truk itu lagi parkir nutupin pandangan itu langsung masuk nah di kapal itu pertama kalinya aku bayar untuk kendaraan karena ada satu petugas kapal atau anak buah kapal yang takutnya ditanya sama atasannya kok tiketmu berkurang tapi penumpangnya banyak gitu maksudnya kok tiketmu gak berkurang tapi penumpangnya banyak gitu gak sesuai dengan tiket yang di habiskan gitu iya iya jadi aku bayar kawanku itu langsung sembunyi di musola sembunyi di musola barang tak masukin musola sepatu tak copot tak masukin kawanku juga masuk sampai kapal mau berlayar sampai kapal mau berlayar aku di dalam musola karena menjaga-jaga kalau sekuritinya naik ke kapal oh oke oke tadi dapat tiket tiket kapal sepuluh ribu iya harusnya 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 emang lebih dari itu kalau gak salah lebih dari itu dan harus bawa rapid iya kan kondisi pandemi ya semuanya harus pakai rapid itu bisa masuk tanpa rapid dan hanya sepuluh ribu oke terus-terus setelah dari musola tadi setelah dari musola ada apa ya ada satu cerita unik gitu kan di kapal itu sih kawanku kan belum pernah belum pernah naik kapal oke kawanku belum pernah naik kapal dan baru pertama kali keluar Jawa yang bilang labuk laut ini dia kegirangan oh kegirangan oke dia kegirangan nah apa ya aku akhirnya sempat apa ya sempat mengabadikan beberapa video dan foto disitu nah disitu kawanku masih apa ya masih belum selesai gitu dengan kegirangannya dia lunjak-lunjak dia jelas orang gitu ya Allah kebetulan dia bawa bendera merah putih oke dia bawa bendera merah putih di di kurang lebih satu jam perjalanan satu jam perjalanan kita sampai di gerbang pelabuhan gilimanuk di gilimanuk itu sebelum turun mau nanya ke apa namanya nanya ke beberapa supir truk dan langsung numpang numpang truknya itu jadi pokoknya ketika di gilimanuk itu aku berpikir langsung kawanku kan inisiatif gimana caranya ini kita nggak ditanya petugas jadi ketika keluar dari kapal itu langsung di dalam truk gitu jadi nggak sempat jalan di dalam pelabuhan oke jadi ketika di pelabuhan itu kita udah di dalam truk jadi yang ditanya kan cuma supirnya doang surat jalannya mana barangnya bawa apa aman terus sampai ke tempat pengecekan udah keluar pelabuhan disinilah aku ngerasa wah sampai di bali ini langsung ngelihat pura dan lain-lainnya lah jadi ada juga beberapa masjid sih memang karena kan masih di wilayah pinggiran jadi normal kalau masih banyak masjid disitu iya terus sampai ke pertigaan yang di sisi kanan jalan itu apa namanya Taman Nasional Bali Barat kalau arah lurus itu ke arah Denpasar kalau kita ke kiri itu arah Singaraja nah jadi singkatnya saya di pertigaan itu aku makan oseng tempe dari Pasiruan jadi Pasiruan di oseng tempe bukan sampai Bali sampai Bali loh dari Malang sampai Bali di Singaraja itu yang mau ketujuh ada seorang kawan namanya Arlingga dia lulusan dan sastra Indonesia Sanata Dharma jadi kebetulan awalnya iseng mau gak menghubungin tapi akhirnya menghubungin di pertigaan itu banyak angkot banyak angkot yang dia nawarin kalau ke Singaraja itu 50 ribu aku kaget dong 50 ribu itu hitungan kalau di Jawa Tengah Jawa Timur itu kayak Jogja Surabaya mungkin ya kalau beberapa tahun sudah masih murah lah ya berarti Singaraja jauh dong berarti Singaraja jauh dong mikir kan gitu iya nah dari situ aku berlogika berarti emang jauh ya nah ternyata juga hampir hampir satu jam setengah disitu gak ada supir truk yang mau berhenti ataupun pickup yang mau berhenti buat ngasih tumpangan gitu akhirnya aku berlogika dong ini jangan-jangan dia sungkan sama supir angkotnya mungkin ya jangan-jangan oh iya jadi seolah-olah memutuskan rezikinya gitu istilahnya nah akhirnya aku coba apa coba berinisiatif gitu kita jalan aja sekilo dari arah pertigaan itu ke arah Singaraja jalan dulu sekilo baru ada pickup yang nerima tumpangan oh siapa ya ternyata bener tadi ya dari tumpangan itu lumayan lumayan motong-motong sampai berapa ya sampai sampai setengah perjalanan lah pickup itu tadi baru naik truk naik truk turun lagi kemudian naik lagi nah sebenernya ada satu hal yang kemudian aku pelajari dari cara nembang-numbang truk gitu aslinya nembang-numbang truk itu bukan bukan apa ya bukan perkara sulit sih bukan perkara sulit setiap orang yang berperjalanan menurutku semuanya bisa jika dia menggunakan apa ya etika etika kulon-wun kulon-wun mau numpangnya gitu dan etika bahasa bahasa daerah lah istilahnya bahasa daerah kalau di Bali untuk bank kan beli gitu kan kalau di Malang kan jadi halal itu kemudian tak pelajari di perjalanan menuju singa raja itu ada satu kisah menarik sebelum dapat tumpangan terakhir menuju singa raja itu tahu berhenti di pertiga bukan pertigaan sih di kelokan gitu di kelokan dimana truk terakhir yang kutumpangi itu menuju ke tambang pasir sedangkan untuk di sisi jalan itu pura-pura sudah mulai banyak disitu aku naik satu truk yang ternyata truk itu adalah truk yang nolak aku di pertigaan tadi oh nah kisahnya itu bermula ketika truk itu berhenti ke salah satu SPBU di SPBU itu setelah isi bahan bakar dia nengok kebak ngeliat aku sama kawanku tadi aku lagi ngelupas tebu yang kudapet dari pasuruan oke oke aku lagi ngelupas yang kakudapet dari pasuruan kemudian satu kilo eh dia supirnya nanya mas sampean mau mau berhenti dimana terus kan aku jawab di pertigaan depan bang pertigaan jalan besar gitu oke mas terus dia masuk belum ada satu kilo berjalan itu truk tau-tau dia berhenti di kiri jalan aku berpikir weh jangan-jangan ini masnya emang turun disini saya nanya lo beli kok turun udah mas turun aja dulu tau-tau aku turun tapi tasnya disuruh ninggal oh tasnya disuruh ninggal di bak nah dia menuju warung warung terdekat dia menuju warung terdekat aku dipesenin makan sama asya Allah supirnya tadi baik banget supirnya ini kisahnya itu kisah menariknya adalah jadi usut punya usut supirnya ini inget masa muda ketika dia mau merantau gitu kalau nggak salah ke Kalimantan atau ke wilayah mana ya jadi mau kerja gitu lah nah dia nggak punya rokok dia nggak punya rokok jadi dia ngumpulin puntung-puntung rokok yang masih bisa dibakar gitu oke dia ikut aku terharu bro ketika kalian makan tebu bro disitulah ceritanya berkah dari tebu itu ternyata ya emang apa ya banyak nih kalau di perjalananku gitu selama 2 bulan 10 Agustus sampai 10 Oktober kemarin itu aslinya hampir nggak ada satupun aku menemukan orang-orang buruk gitu jadi aku rasa semua orang itu baik jadi tergantung bagaimana kita membawa diri dan aku merasakan ketika perjalanan sampai di Bali itu aku makin bersyukur gitu wah semoga ketika emang niatku sama niatku udah baik jawabannya ya aku akan bertemu orang-orang baik juga gitu oke dari dari pertigaan tempatku berhenti kawanku jemput kawanku jemput kawanku jemput berdua namanya Arlinga tadi sama Abram nah dibawalah aku ke masih di wilayah Singaraja itu di ruang kolektif yang sebelumnya aku belum tahu di Omah Laras namanya itu tempatnya beberapa mahasiswa kundiksa Universitas Pendidikan Ganesa yang ada di Singaraja itu rumah kolektif mereka biasa review buku mereka biasa berkebun mereka biasa nyukil nyukil kayu kemudian disablon terus ada info terbaru juga kalau sekarang dia jualan kebakau disana mereka nah di Singaraja itu aku lima hari empat malam juga lima hari empat malam di Singaraja ini ada apa ya ada satu hal yang aku dapetin yang sebelumnya gak tak dapetin di Banyuwangi Pasiruan dan Malang apa naik mobil gratis asik naik mobil gratis sebelumnya truck dan pickup ya ini naik level jadi naik mobil mantap jadi gak apa ya gak terkira lah gak terkira gimana itu bisa naik mobil gratis itu aslinya itu karena ini sih karena apa ada seorang kawan gitu yang ngajak kita ke Bukit Runyan gitu kebetulan kawan gak sendirian dia semak keluarganya jadi kita naik mobil oh gitu oke oke cuman sayangnya kemarin gak sempet ke pemakaman yang banyak tengkoraknya itu yang terunyian itu karena ternyata harus apa harus naik speedboat lagi untuk menuju desanya oke gitu nah dari apa dari tempat itu kemudian selama lima hari itu diisi dengan kalau sore ya berkebun kalau pagi juga kadang berkebun beberapa kali ke pantai karena diisi si mana berarti ya di sisi utara emang hamparan-hamparan pantai dan disitu ya apa ya sempet ngalamin jumatan jadi dalam kurun waktu 2 minggu aku jumatan di 2 pulau berbeda gokil yang satu di malang yang satu di singa raja di bali wow disitu juga gitu aku bertahan kayak apa makan gitu kan kan kalau jumatan tuh ada nasi dibagikan secara gratis gitu kan oh gitu aku sama kawanku juga biasanya pulang bawa itu jadi selain kalau kita lagi gak masak gitu di rumah tempat kita singa ya kita makan dari itu gitu sempet juga ke apa salah satu air terjun di singa raja gitu yang masih bagus dan masih terjaga gitu ekosistemnya sama temen-temen di bali dan uniknya kalau menurutku sisi utara ini itu masih banyak kita temui masjid-masjid gitu maksudnya gak kesusahan gitu jadi ketika waktu sholat itu masih dengar suara ajan masih oke itu sampai 5 hari juga disitu selamat gimana? di singa raja itu 5 hari oke ya apa ya kalau kalau diistilahkan mungkin kembali ke yang tadi kan kayak kalau aku bertamu lebih dari 3 hari aku akan melakukan sesuatu di tempat itu yang sifatnya kontribusi gitu aku berkontribusi apa gitu di tempatku bertamu gitu aku sebagai orang yang bertamu dan aku memberikan apa gitu ke tuan rumah akhirnya bantu-bantu berkebun bantu-bantu mempromosikan omah laras jadi kalau temen-temen yang nonton story ku waktu itu kemudian kan tahu gitu oh ini omah laras oh ini ruang kolektif di singa raja gitu gitu nah terkait Bali kalau apa ya kalau temen-temen main ke Bali menurutku menarik mempelajari sesuatu dari singa raja maksudku tentang apa ya tentang masyarakat di singa raja sih aku menarik aja gitu sebenarnya kemarin sempet ada tawaran gitu dari temen di UGM kebetulan dia pernah eh ada temennya dia yang orang tuanya itu kepala desa gitu di daerah di daerah singa raja cuman enggak sempet ke sana jadi tertunda oh oke oke ada ada keunikan juga gitu kalau kalau kita kalau kita bertamu jadi merku enggak enggak perlu ditanya gitu apa status kita apakah kita anak mapala apakah kita anak komunitas apakah kita pejalan bebas dan lain-lainnya jadi merku siapapun berhak bertamu dan siapapun berhak menjamu tamu jadi kita bebas masuk ke tempat mana aja selama kita membawa niat baik gitu oke dan dengan cara yang baik tentu ya nah maksudnya tempat apa aja itu dalam konteks rumah ya rumah rumah kolektif atau sekretariat atau apalah bukan 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 dalam konteks alam gitu oh iya iya gitu nah terus dari dari situ dari bali pamit di bali ini ada satu hal yang enggak terbiasa dilihat masyarakat betul yakni orang yang numpang-numpang kayak aku sama temenku gitu oke jadi beberapa kali beberapa kali ketika aku berhenti di perempatan gitu hampir semua orang yang lewat gitu atau yang berhenti di perempatan itu di lampu merah itu dia akan ngelihat aku juga gitu ini orang dari mana sih mungkin batinnya gitu aneh kan maksudnya ngapain bawah atas besar bawah atas besar bunggir di jalan yang enggak ada orang ini enggak ada orang maksudnya enggak ada akses kendaraan umum gitu disitu kenalan ya iya iya ya kan nah terus dari pamit ke teman-teman Omah Laras Terima kasih Mas Dhani, Mas Arul Mas Dayat, Pak D Dan teman-teman di Bali Arlingga, Abram, dan lain-lainnya Itu mereka Apa ya Mereka Ngasih bekal Ngasih bekal Dua toples Satu toples besar Isinya nasi Satu toples lagi Indomie udah digorong Sama telur Oke, bisa buat bekal Makan di jalan ya Jadi kan Kita enak Aku kan Rokok ya Jadi Aku juga dikasih satu bungkus surya Sama Pak D Wah, semuanya Bisa dapat rokok juga Dari Bali ke Kelombok Kelombok, oke Jadi dari Pelabuhan Nyebrangnya dari Pelabuhan Padang Baik ke Pelabuhan Lembar Sebentar, sebentar Sebelum Kelombok Bentar, bentar Tahan dulu Kan tadi awalnya Emang belum niat Sampai ke Nusatenggara kan Awalnya Nah, sampai Bali ini Terus kepikiran Mau lanjut Kelombok Itu gimana Karena Apa ya Akses yang paling enak Emang Ketimur lagi Jadi karena Udah di Bali Nanggung Kalau nggak Kelombok Terus Aslinya gini sih Aslinya Selain Karena jalur Menuju Ketimur Paling enak Ya lewat Lombok Selain itu Aku 2017 Pernah Naik Kapal Dari Labuan Bajo Langsung Tembak Ke Tanjung Benoa Bali Jadi Nggak sempat Berhenti Dan ngeliat Lombok Secara langsung Gitu Nggak sempat Dan Cuma ngerasain Di Bali Jadi Aku pengen Wah ini Mungkin Jawabannya Aku bisa ke Lombok Oke Gimana caranya Bisa sampai ke Lombok Dari Bali Jadi Beberapa ya Beberapa Daerah gitu Yang mau Ketujuh gitu Emang aku udah Ngenyiapin Orang-orang Yang mau Ketujuh gitu Entah Dia Pejalan Bebas Atau Dia Orang Mapala Atau Lain-lainnya Kebetulan Di Bali Aku Bersinggungan Dengan teman-teman Kolektif Teman-teman Omah Laras Yang disitu Ternyata juga Ada Mapalanya Aku jadi teringat Gitu Kalau Kelompok Kayaknya mungkin Aku akan Coba Dengan Relasi Di Mapala Di Lombok Kan ada Wilayah Namanya Mataram Lumayan besar Kan di Lombok Mataram Mataram Di Dari Padangbay Itu Pelabuhan Padangbay Itu masih di Bali Aslinya Setelah Setelah Beberapa Kali Tumpangan Itu Di Padangbay Itu Aku Mengeluarkan Uang Tiga Ribu Untuk Secangkir Kopi Panas Itu Di Samping Masjid Tempatnya Beberapa Warung Nah Usut Usut Punya Usut Aku dapat Info Untuk Masuk Juga Ke Pelabuhan Secara Apa ya Secara Ilegal Secara Ilegal Dari Orang Yang ada Di Warung Itu Jadi Dia Mertuanya Yang punya Warung Ngobrol Panjang Lebar Mas Kalau Mau Masuk Ke Pelabuhan Itu Di Samping Masjid Ada Pintu Sebelum Jam 10 Pintunya Ditutup Masuk Kolewat Situ Terus Melipir Ke Sisi Kanan Ada Ruko Ruko Tutupan Kemudian Ke Arah Mana Namanya Ke Arah Ruang Tunggu Penumpang Akhirnya Setelah Kopi Habis Terima Kasih Banyak Bu Akhirnya Kita Langsung Menuju Ke Ruang Tunggu Penumpang Dari Situ Bertemu Dengan Suami Istri Dari Surabaya Bawa Motor Bawa Rapid Test Aku Tertawa Tapi Tapi Akhirnya Kita Sharing Dan Akhirnya Kita Tahu Ternyata Rapid Test Kayak Gitu Ya Aku Pernah Rapid Test Cuman Beda Itu Rapid Test Yang Beliau Bawa Dari Surabaya Oke Dia Mau Kelombok Juga Disitu Sedangkan Anda Tidak Bawa Rapid Test Waktu Kelebihan Orang-orang Ilegal Seperti Saya Jadi Dia Ini Ini Bukan Apa Bukan Masalah Terlepas Percaya Atau Tidaknya Dengan Covid Tapi Emang Misi Yang Aku Sama Kawanku Usung Kan Memang Nol rupiah Jadi Seminimum Mungkin Kalau Bisa Memang Nol Kalau Tidak Bisa Nol Uang luaran Hanya Untuk Makam Ketika Dari Padang Bay Aku Ngobrol Sama Ibu Dan Kawanku Langsung Yari Titik-titik Dimana Terparkir Di situ Yang dituju Langsung Super Buat Tumpang Kawanku Kesana Ketempat Terparkir Aku duduk Sama Ibu Ibu Tadi Kawanku Balik Dan Teriak Aman Bisa Kita Masuk Nah Jadi Dari Itu Langsung Agak Terburu-buru Naik Ke Kapal Dan Kita Di Kapal Istilahnya Diperhatikan Sama Supirnya Itu Aku Lupa Nama Supirnya Karena Banyak Supir-supir Yang Kita Temui Di jalan Jadi Enggak Sempet Apa Nyatot Semua Namanya Meskipun Ada beberapa Yang tak Catat Nomor HP Di kapal Ini Ada Hal Unik Selama Di kapal Itu Jadi Kapal Itu Kebetulan Aku yang Penumpang Gelap Sama Kawanku Dapat Kursi Dan Bisa Tidur Di Kursi Tapi Sebelum Tidur Itu Aku Sempat Ngobrol Sama Seorang Pemuda Yang Udah Kerja Dia Kerja Di Bali Mau pulang Ke Bima Ke Nusa Tenggara Barat Bima Masih Nyebrang Lagi Dari Lombok Nah Dia Apa Ya Dia Itu Terkesan Ketika Aku Sharing Cerita Tentang Perjalananku Ini Dia Terkesan Karena Kok Bisa Ya Dalam Kondisi Corona Begini Mas Jalan Numpang Numpang Truck Lagi Terus Masuk Ke Kapal Tanpa Tiket Dan Tanpa Rapid Lagi Ya Terus Tak Jelasin Kan Gini 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 Latar Belakang Sampai Akhirnya Kapal Berlayar Aku Mau Pamit Aku Mau Pamit Ke Tempat Kursiku Tadi Mas Tau Dia Ngeluarin Duit Dia Ngeluarin Duit Dari Mas 100 Mas Ini Rejeksi Apa Bikajian Ditolak Wah Sontak Aku Kaget Karena Dari Malang Paseruan Singaraja Di Bali Tau gak Berfikiran Untuk Nerima Uang Karena Emang Kita Meskipun Nol rupiah Bukan apa ya Bukan Peminta-minta Dalam artian Materi Gitu Misalnya kita Numpang Kita Numpang Tidur Kita Numpang Tidur Kita Numpang Pickup Gitu Ini Duit Kita Dikasih Jadi Kita Nggak Nolak Oke Oke Nah Habis itu Habis itu Aku Makan Makan Dari Yang Dibawain Teman-teman Dari Singaraja Makan Nasi Sama Indowi Sama Telurnya Oke Itu Itu Bertahan Itu Bertahan Sampai Aku Tiba Di Mataram Sampai Lompok Nasi Hidupi Nasi Hidupinya Sampai Lompok Bisa Bisa Buat Tiga Kali Siang Malam Pagi Habis Pikir Ya Ya Apa Ya Emang Dalam Beberapa Hal 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 Juga Akhirnya Belajar Manajemen Gitu Sama Temanku Di Terkait Gimana Caranya Kalau Kita Minim Budget Berarti Kan Kendaraan Aman Kendaraan Emang Kita Berusaha Nol Berusaha Nol Rupiah Terus Masalah Makanan Masalah Makanan Masalah Yang Riskan Jadi Segala Hal Segala Hal Yang Terjadi Di Perjalanan Kemungkinan Yang Terjadi Emang Emang Harus Diobrolkan Terus Ketika Sesuatu Terjadi Dan Emang Harus Di Manajemen Dengan Baik Jadi Banyak Banyak Ngobrol Sama Teman Perjalanan Jadi Emang Ketika Makan Orientasinya Bukan Kenyang Orientasinya Cukup Jadi Nanti Bisa Bisa Untuk Setelahnya Lanjut Dari Padang Baik Ke Lembar Itu Hampir Berapa Ya Hampir Aku lupa Tepatnya Berapa Jam Tapi Waktu Itu Udah Malam Jam 11 Malam Terus Sampainya Itu Subuh Alangkulah 5 Sampai 6 Jam Ya Pokoknya Sebelum Subuh Itu Jam 3 Jam 3 Dini Hari Atau Jam Setengah 4 Aku Udah Naik Truk Dari Pelabuhan Lembar Sampai Ke Perbatasan Sebelum Masuk Pintu Mataram Gerbang Mataram Disitu Berhenti Di Tempat Truk Itu Parkir Truk Itu Transit Jadi Dia Punya Kayak Mes Meskipun Sedera Aku Ngobrol Dulu Disitu Waktu itu Ada champion Apa ya Lupa Apa championnya Wey Nonton Barang Dulu Disitu Sampai Akhirnya Udah Mau Subuh Aku Inisiatif Sama Tuhanku Tanya Ke Supirnya Kan Bang Disini Masjid Dimana Oh Itu kok Deket Di Depan Ke Kanan Akhirnya Barang Tak Bawa Aku Pamit Makasih Banyak Bang Aku Ke Masjid Nanti Ada Kawan Yang Menjemput Di Masjid Itu Sampai Jam 6 Setelah Subuhan Sempat Bersih Diri Dulu Nah Disitu Aku Ngabarin Ngabarin Teman-teman Universitas Mataram Disitu Ada Mapala Grapala Rinjani Namanya Nggak Selang Lama Mungkin Setengah Jam Gitu Ada Dua Orang Namanya Erwin Sama Mah Ros Dateng Ngejemput Dari Situ Perjalananku 20 Hari Di Lombok Dimulai 20 Hari Di Lombok Aku Di Lombok Lama Juga Itu Apa ya Mungkin Mungkin Salah Satu Apa ya Salah Satu Resiko Salah Satu Resiko Bertamu Ke Best Mapala Jadi Karena Emang Banyak Orang Di Sekretariat Berarti Banyak Kemungkinan Untuk Kita Pergian Kemana Mana Oke Dalam Dalam Waktu Dalam Waktu Berapa ya Dalam Waktu Dua Hari Itu Aku Senin Kalau Nggak Salah Senin Senin Pagi Sampai Di Mataram Kemudian Senin Siang Setelah Sebentar Hari Selasa Rabu Itu Keliling-keliling Kampus Hari Kamis Hari Kamis Ini Sebenarnya Dari hari Selasa Ada Tawaran Buat Daki Gunung Rijani Tapi Dengan Misi Jadi Kebetulan Teman-teman Geraha Palarinjani Dimintai Tolong Sama Balai Taman Nasional Gunung Rijani Buat Apa ya Mengecek PH air Yang ada Di Tempat-tempat Sumber air Terus Mendokumentasikan Jalur-jalur Yang Rawan Langsor Terus Meng Koordinatkan Titik-titik Dimana Ada Satwa Kalau Waktu itu Kalau Tidak Salah Pendakian Di Gunung Rijani Baru Bisa Dilakukan Dua Hari Semalam Tapi Waktu itu Aku Naik Rijani Empat Hari Tiga Malam Via Aik Berik Namanya Jalurnya Via Aik Berik Di Sana Itu Apa ya Banyak Banyak Apa ya Banyak Takjub Lebih Tepatnya Mungkin Karena Aku belum Pernah Kerinjani Sebelum Gempa Dan Ketika Sudah Gempa Aku baru Kerinjani Jadi Entah ada Perubahan Atau enggak Aku enggak Begitu Faham Tapi Mungkin Ada Karena Ada beberapa Pohon Tumbang Yang Ukurannya Besar-besar Dan Menarik Mungkin Kalau Teman-teman Kerinjani Coba Mendaki Lewat Aik Berik Tapi Bukan Dalam Artian Mendaki Dengan Sembaran Singkat Cerita Dari Aik Berik Itu Kita Turun Nah Enggak Selang Beberapa Hari Hari Minggu Turun Hari Senin Istirahat Hari Selasanya Apa Senin Kalau enggak Salah Ada Kawan Kurir Buku Dia Namanya Mas Akmal Bang Akmal Bajang Sasak Kurir Buku Di Lombok Bahkan Sempat Bawa Sepeda Motor Keliling Di Sumatera Buat Ngantar-ngantar Buku Ke Daerah-daerah Pelosok Nah Dia Dia Kebetulan Dulunya Sering Main Ke Unit Kegiatan Mahasiswa Di Unram Di Sumatera Jadi Kita Main Ngobrol Banyak Disitu Dari Situ Ngobrol Banyak Sampai Siang Nah Kebetulan Siang-siang Ada Tamu Datang Dua orang Naik Vespa Dua orang Naik Vespa Nah Ternyata Itu adalah Anak Mepalasi Gijai Dari Universitas Jambi Wow Namanya Sama Connie Dia juga Lagi Berperjalanan Gitu kan Nah Dari Apa Dari Keadaan Itu Kedatangan Tamu Itu Akhirnya Sekret Jadi Ramai Sekret Jadi Ramai Bang Akmal Tadi Yang Banyak Bercerita Tentang Kebudayaan Di Lombok Terus Pesenian Dan lain Lain Itu Cerita Tentang Satu Wilayah Di Lombok Namanya Desa Timbanu Kecamatan Peringasela Kalau Enggak Salah Jadi Beliau Bang Akmal Itu Pernah Berkegiatan Di Sana Lima Tahun Yang Lalu Dan Setelahnya Apa ya Membantu Perekonomian Warga Setempat Dengan Menyarankan Untuk Menanam Kopi Aku yang Penasaran Akhirnya Aku Bang Akmal Sama Kawan Gu Pio Dan Tamu Yang baru Dateng Bang Deddy Sama Koni Akhirnya Ke Timbanu Oke Buat Ngecek Kebun Kopi Ya Salah Satunya Itu Dua hari Semalem Dua hari Semalem Kita Disana Ngobrol Banyak Ngobrol Banyak Tentang Hidup Jadi Kebetulan Itu Juga Pak RT Salah Satu RT Di Desa Itu Dan Lombok Ini Kan Terkenal Dengan Pulau Seribu Masjid Jadi Masjid Di Lombok Memang Masjid Yang Megah Kalau Ukuran Kalau Ukuran Masjid Menurutku Itu Megah Megah Masjid Lombok Tapi Selain Selain Apa Selain Seribu Masjid Dia Juga Seribu Janda Oke Oke Itu Aku tahu Seribu Janda Itu Dari Ketika Aku Numpang Ketika Aku Naik Motor Sama Anak-anak Yang Mau Ke Desa Timbanu Itu Ada Satu Truck Tulisannya Di Bagian Belakangnya Pulau Seribu Janda Terus Tanyaan Ke Teman-teman Oh Iya Bunda Disini Pulau Seribu Janda Di Lombok Selain Ke Desa Itu Sempat Juga Ke Sekretariat Sispalanya Mas Yusran SMA Berapa Itu Masih Di Kecamatan Peringgasela Terus Sempat Juga Ngikutin Kegiatan Di Lombok Timur Itu Ada Namanya Konser Amal Untuk Wilayah Yang kekeringan Di sana Jadi Ada Pembacaan Puisi Ada Musik Terus Ada Pengumpulan Dana Untuk Satu Wilayah Yang Kekeringan Air Jadi Masalah Air Ini Masalah Vital Air Memang Benar-benar Sember Kehidupan Dan Waktu itu Meskipun Aku Tidak Terlibat Langsung Di Acaranya Cuman Ikut Mendatangi Acaranya Dan Memberihahkan Sedikit Tapi Merku Itu Juga Jadi Refleksi Kita Ketika Ketika Kamu Ke Suatu Tempat Melihat Permasalahan Yang ada Di Sana Kemudian Kamu Akan Berkaca Di Wilayahmu Ada Permasalahan Apa Kamu Sejauh Apa Pengetahuan Terkait Masalah Itu Lebih Dalamnya Lagi Semampu Apa Kamu Terjun Langsung Untuk Menyelesaikan Permasalahan Itu Itu Sekilas Share Share Karena Percuma Kan Kalau Perjalanan Enggak Mendatangkan Sesuatu Ke Diri Kita Minimal Ke Diri Kita Syukur Bisa Buat Orang Lain Benar Selain Ke Desa Timbanu Sempat Juga Ke Wilayah Pantai Di Selong Belanak Di Selong Belanak Itu Dua hari Semalam Kita Mantai Di sana Dan Masih ada Bule Di sana Bule Bule Yang Tertahan Karena Kondisi Covid Dia Gak Bisa Pulang Terus Juga Ngelewatin Pantai Kuto Meskipun Gak Lewat Dalamnya Karena Dilarang Masyarakat Masuk Harus Parkir Terus Sempat Ke Desa Adat Sade Sasak Desa Sade Yang Di Sekulingnya Sudah Dikelilingi Rumah-rumah Berbahanan Material Yang beton-beton Gitu Jadi Dari Perjalanan Di Aslinya Aslinya Ada Beberapa Bonus Yang Tidak Dapetin Karena Tujuan Awalku Bukan Wisata Lebih Banyak Interaksi Dengan Masyarakat Di jalanan Lebih Ingin Mengetahui Kondisi Corona Di Daerah-daerah Lain Dan Apa Ya Menantang Diri Sendiri Sebenernya Bisa Gak Kamu subscribe Di jalanan Terus Temanku Emang Juga Sepakat Kalau kita Tujuannya Bukan Wisata Tapi Karena Kemarin Ada Tawaran Gitu Kan Dan Kita Bertamu Jadi Kita Penumpang Tuhan Rumahnya Kan Supir Yaudah Kita Supirnya Gitu Selain Kasih Itu Sempat Juga Ke Ampenan Untuk Mancing Bebakaran Kebetulan Kawanku Yang Kawanku Yang satunya Itu Dia Bawa Alat Pancing Dan Tamu Yang lain Tadi Yang namanya Kony Itu Yang dari Jambi Naik Vespa Itu Dia juga Bawa Pancing Jadi Hampir Setiap Malam Dia Ke Pantai Ampenan Paling 2,5 Kilo Dari Universitas Mataram Jadi Mancing Dari Sore Sampai Malam Lumayan Kalau Dapet Dimakan Bareng Dimasak Bareng Terus Dari Situ Selain Disitu Aku Sempat Ke Gini Trawangan Gini Trawangan Itu Lumayan Sepi Dan Temenku Tio Dan Kony Itu Juga Masih Aktif Mancing Aku Sempat Kaget Kalau Di Bili Trawangan Itu Ada Masjid Besar Dan Ada Sekolah Ada Banyak Anak Kecil Disana Ada Banyak Kucing Kucing Yang Tumbuh Begitu Subur Disana Ada Banyak Kuda Kuda Yang Di Operasikan Sebagai Kuda Pekerja Untuk Angkutin Barang Sebenarnya Aku Hampir Dapat Pekerjaan Di Kedrawangan Tapi Menurutku Itu Gak perlu Diceritain Disini Jadi Intinya Di Lombok Ini Ada Ada Satu Satu hal unik Jadi Jadi Banyak Banyak Orang Lombok Yang Sebenarnya Peduli Dengan Kebudayaannya Dan Likuman Yang Ada Di Lombok Apalagi Pasca Gempa Kemarin Banyak Hal Yang Kemudian Menjadi Penyadar Tahuan Bagi Masyarakat Di Lombok Sendiri Atau Masyarakat Yang Mendatangi Lombok Terkait Kebencanaan Mitigasi Bencana Dan Atau Lebih Jauhnya Gimana Caranya Menjaga Lingkungan Kita Sendiri Dari Ancaman Bahaya Tapi kan Kalau Gempa Itu Emang Beda Lagi Gempa Tsunami Itu Beda Lagi Terkecuali Kalau Banjir Longsor Perjalanan Dari Perjalanan Ke Gili Trawangan Itu Ada Satu Warung Besar Yang Sempat Aku Sama Kawanku Mampir Buat Belanja Itu Itu Dia Ternyata Anak Universitas Mataram Jadi Ketika Kita Habis Belanja Kita Ngobrol Biasa Banyak Orang Baik Dia Ngasih Kita Beberapa Minuman Oke Alhamdulillah Di Di Gilit Trawangan Ada yang Ngasih Ada yang Ngasih Minuman Beberapa Minuman Kita Dikasih Maksudnya Karena Apa ya Mungkin Karena Kesedaran Mereka Kita kan Di Gilit Trawangan Bukan Di penginapan Bukan Bukan Di homestay Bukan Kita di Pinggiran Pantai Itu Di Pasir-pasir Putihnya Itu Kita Ngegelar Kain Ngegelar Kain Buat Tidur Ada Kain Hamok Yang digantungin Itu Nah Kita Kayak Itu Tidur Kayak Gitu Hari Kedua Itu Setelah Kawan-kawanku Pada Mencar Yang Satu Ke Perlangan Ikan Yang Dua Mancing Aku Disitu Ada Orang Dateng Ngobrol Bahkan Nawarin Kalau Butuh Beras Bisa Diambilin Di Restoran Dia inget Ingat Ingat Lagi Itu Kayak Hal yang Klasik Maksudnya Seseorang akan inget Masa mudanya Ketika dia Ngelihat Itu Masa mudaku juga Ngerasain Kayak gitu Dan Waktu itu Aku dibantu Sama orang Orang Lain Kenapa Aku sekarang Nggak Ngebantu dia Gitu Iya Asik Nah Ya Apa ya Lombok Secara Bahasa Arti Versi Masyarakat Artinya Artinya Lurus Lurus Sama Kayak Namaku Hanif Artinya Lurus Oke Nah Dari Lombok Aku punya Beberapa Apa ya Beberapa hal yang Aku nggak mengira sih Di Lombok tuh Ternyata Aku bisa mendapatkan Hal-hal seperti itu Dan itu Luar biasa Jadi Jadi Di Lombok 20 hari Tamu yang dari Jambi Masih di Sekretariat Gerha Palarinjani Aku pamit Ke Buat geser lagi Ke Tujuan selanjutnya Makin ke timur lagi Tapi masih Nusa Tenggara Barat Yani ke Bima Sebelum ke Bima tuh Harus ke Lombok Timur Itu harus ke Pelabuhan Kayangan Aku pamit sama teman-teman Gerha Palarinjani Makasih buat Irwan Dan Teman-teman semuanya Di Gerha Palarinjani Irwan itu Ketua umumnya Gerha Palarinjani Oke Terus Pamit Aku Diantar ke Titik Dimana Banyak Truk Berhenti Akhirnya 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 Aku Ada beberapa Truk Ngeantri Kan Nah Itu baru Satu Truk yang tak Tanya Truknya Kosong Kalau gak salah Waktu itu Yang Nyipir tuh Umurnya Mungkin Mertu masih Muda Dan Apa ya Ada Hal lain juga Di Lombok itu Aku menemukan Kemiripan gitu Wajah-wajah Temanku yang di Jawa Itu ada Kemiripan dengan Orang-orang yang Baru ku kenal Di Lombok gitu Apa ya Entah karena Apa ya Entah karena Mimik Atau senyumnya Atau apa-apanya Tapi beberapa Aku Konfirmasikan Ke temanku yang di Jawa Oh iya Cok Mirip Apa Emang Emang apa ya Emang ada yang Sekilas mirip gitu Cuman Enggak Enggak Begitu Enggak begitu Tak terliti lebih jauh sih Cuman aku percaya aja Pasti Emang Emang Dalam dunia ini Ada Orang-orang yang Mirip kita gitu kan Dari Supir truk tadi Aku langsung diterima Dan Masuk ke depan Duduk Di Depan Nah Aku yang Kalau Di truk itu Selalu Berusaha membangun Ngobrolan Jadi Banyak ngobrol Kebetulan Pas itu Berbeda posisinya Temanku yang di tengah Aku yang di kiri Aku yang di pinggir jendela Jadi Temanku Banyak ngobrol Sama supirnya Supirnya itu Ternyata Satu rumah Dua istri Wow Anak-anak Istri-istrinya juga Di situ Aku tanya dong Kok bisa gitu Kan Kampung ini Pulau Pulau Seribu Janda Maksudku Berarti Kalau janda itu Banyak tingkat perceraian Atau Banyak apa Atau Ada apa gitu Kenapa banyak janda gitu Maksudku Kenapa bisa terjadi gitu Satu rumah Dua istri gitu kan Jadi Banyak sharing Dan Ada Apa ya Istilahnya Aku lupa sih Waktu itu Dia sempat Nyebutin ayat gitu kan Dia sempat Nyebutin ayat gitu Pokoknya kalau kamu yakin Yakin aja gitu Sama Allah Pasti Semua ada jalannya gitu Nah itu Merti dalam Itu Merti dalam Setelah dari situ Apa Turun ke Pertigaan Mas Bage Perempatan Ke Perempatan Mas Bage Dari Mas Bage Nuju ke Perempatan lagi Kalau lurus ke Arah Sembalun Kalau ke kanan Ke arah Pelabuhan Kayangan Itu dapet Satu pick up Pick up warna putih Itu pick up Isinya Telur Dia Agak apa ya Mungkin agak 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 berani gitu Nerima tumpangan Aku berdua Sama kawan yang Bawa tas besar gitu kan Karena Mungkin Dua Pertiganya Lebih Dari bagian Truk itu Terisi telur Di Buck pick up itu Dan aku naik Di belakangnya Tapi tetap aja Supirnya tetap aja Jalan Dan Kami gak Gak apa Gak 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 Takutkan Untuk Maksudnya Gak Gak Dicurigai Untuk ambil telur Gak Dicurigai Untuk perusahaan Jadi Perkui Ini unik Dan Yang lebih Unik lagi tuh Setelah aku tahu Kalau Truk itu Sampai ke pelabuhan kayangan Sampai ke Gerbangnya Setelah turun dari Pick up Aku salaman Makasih banyak Dia bilang Masih dari mana Dari Jawa Pak Tapi Tak kira tuh Dia mau masuk gerbangnya Dan mau nyebrang Ternyata enggak Dia balik arah Jadi dia cuma nganter Sama pelabuhan kayangan itu Masya Allah Wow Ternyata hanya nganterin Itu Sampean Iya Kokil Dan Ketika Kita Di Gerbang pintu pelabuhan kayangan Waktu udah menunjukkan Pukul Setengah satu siang Setengah satu Waktu Indonesia tenah Jadi Waktu itu Aku memutuskan untuk Coba kita Sholat Juhur dulu gitu kan Kebetulan Di Sisi kiri jalan Kalau kita menghadap Ke pintu gerbangnya itu Ada BKP Balai karantina pertanian Kawanku tak selalu sholat disitu Karena Aku yakin di dalamnya Ada mas sholat Aku jaga Mas gantian Kawanku balik Aku sholatkan Selesai sholat Ada petugas Nanya Mas Masnya tau dari mana Kok disini ada Musholat Insting aja sih pak Maksudku Karena BKP bukan cuma di Lombok ya Maksudku Balai karantina pertanian Di setiap wilayah Hampir ada gitu kan Dan Aku tau gitu Karena Dunia kerja dari Jurusanku kuliah BKP juga bisa Oke Dari situ Banyak ngobrol Sama petugasnya Akhirnya Percakapan Yang lebih dalam lagi Mas udah makan belum Makan siang dulu Temennya diajak Itu ke dapur Itu Apa ya Wah Senangnya bukan main Karena Sebelum Mengetuk pintu Gerbang Sumbawa ya Jadi Aku mau Sedikit Merasakan Interaksi gitu Dengan orang-orang Di Lombok Timur Nah Disitu Pada Akhirnya Kita Ngobrol Dengan Petugasnya Ada Bang Indra Ada siapa lagi Ada 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 tiga Laki-laki gitu Ada Satu perempuan Dan ada Satu laki-laki Sepuh lagi Aku yang paling inget Bang Indra Karena Bang Indra ini dulunya Admin Backpacker Indonesia gitu Di Facebook Oh Dia banyak Berita gitu Tentang Dulu perjalanannya Jadi dia Keinget lagi kan Ketika dia perjalanan gitu Jadi Dia merasa Senang gitu Ngeliat Ada orang yang Berperjalanan Nah Cuman kan Karena dia Pekerja ya Maksudnya Petugas yang bersikungan Dengan barang-barang Produk-produk Hewan Dan lain-lain Dia kan harus Digenis ya Jadi sempet Dikasih Satu Glove Satu paket glove Sarung tangan Sama Hand sanitizer Sama Masker Asik Iya ya Emang sebelumnya Kita kan Kalau Mau Kemana-mana Disitu ada WC atau ada air Ya kita tetap Cuci tangan dulu Dan Kalau masker kita pakai Bandana Ada juga masker Yang emang Emang kita dapat Gitu kan Sama Topi Topi rimba Itu pasti kita pakai Aku sama kawanku Pasti pakai Nah Oke Disitu habis makan Siang tuh Ternyata Masih ada lagi Segurahan lainnya Disuruh ambil kolak Makan kolak dulu Disitu Itu udah Udah hampir as Masalah Udah hampir as Ketika Mau pamit Gitu kan Ketika mau pamit Dia bilang Bang indranya bilang Kalau Mau ke Bima Naik apa Aku Jawab dong Mau naik Truck juga Apa Bang Terus Tau-taunya Sebelahnya itu Nyaut gitu Sebelahnya Bang Indra gitu Masih petugasnya juga Bilang Kalau naik Truck tuh Berapa lama Nanti sampai sana Mas Terus Aku bilang Ya Gak apa-apa Kita bisa nikmatiin Kanan-kiri jalan gitu Kita jadi tau wilayah gitu kan Tapi dia lebih menyarankan lagi Coba Masnya Disini dulu aja Ntar lah Sampai asar gitu Sampai jam 4 gitu kan Ntar Saya Cariin kenalan Ada polisi gitu Terus Dari Situ Aku Ber Anjak Untuk pamit Karena Temennya Sudah ketemu Pak polisinya Temennya Bang Indra Nah ketika pamit itu Bang Indra Ngasih amplop Oke Bang Indra Ngasih amplop Nih Bekal di jalan Buat jajan Gitu kan Wah itu Bersyukur lagi Di gerbang Pelabuhan Kayangan itu Ada 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 Pas polisi yang kosong Petugas polisinya Lagi pergi kan Nah Nggak berselang lama tuh Petugas polisi dateng Terus Kita banyak ngobrol Beliau namanya Pak Putu Dari Bali Oke Beliau ngebantu Ngebantuku Buat naik Bis Secara gratis Wow Bis yang Bis yang seharga 250 ribu Untuk Lombok Sampai Bima Aku naikin Dengan gratis Lewat kapal Gratis Tanpa rapid Tanpa tiket Tanpa tiket Tugas Kok bisa Ya Kekuatan apa ya Kekuatan orang-orang baik Cukup Yang baik Dan Tangan-tangan Tuhan Oke Akhirnya naik bis berarti Terus Ketika Aslinya Aslinya sebelumnya Sempet ini Sempet Terbersih Dalam benaku Gitu kan Aku cuma ngebatin Gitu Kapan ya Naik mobil lagi Gitu Setelah di Bali Naik mobil sekali Gitu Terus Aku Nyampein Ke Tio Ke temanku Yuk Kapan yuk Kita Naik mobil lagi Gitu setelah Lama gak naik mobil Gitu kan Akhirnya Ketika bis itu dateng Dan polisinya Ngeberhentiin bisnya itu Dia langsung jawab Wah Ini jawabannya Cek Ini jawabannya Gitu Dia bilang Jadi Supirnya Kernetnya turun Polisinya bilang Bang Saya titip Dua Anak ini ya Tolong Kasih sampai Ke Bima Di antar Gitu Jangan diturunin Di jalanan Iya pak Siap Gitu Terus Pak polisinya Pak putunya Nanya ke aku kan Mas Saya minta nomor Whatsappnya Nanti Kalau masnya sudah sampai Bima Saya dikabari Ya pak Makasih banyak pak Sebelum Aku naik bis Itu ada Pick up Lewat Isinya Snack-snack Makanan gitu Polisinya Nyeruh berhenti Pick upnya itu Ternyata kenal Minta satu renteng Makanan Satu renteng roti Aku dikasih roti Mas Tambahan Buat Jajan Apa Buat 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 makan Di jalan Itu Jam Empat sore Di Pelabuhan Kayangan Viewnya Bagus banget Karena Rinjani Kelihatan Dan Cahayanya Cerah Dan Di Lombok Timur Itu Di Pelabuhan Kayangan Sekilah Aku Lihatnya Itu Lingkungannya Bersih Lingkungannya Bersih Tapi Di Pelabuhan Itu juga Banyak Pedagang Asongan Banyak Pedagang Asongan Dan Kalau ngomongin Masalah Masker Gitu Enggak Begitu Diperhatikan Masalah Masker Pakai Masker Jaga Jarak Itu Udah Enggak Begitu Diperhatikan Cuma Beberapa Penumpang Kapalnya Yang Memperhatikan Masalah Masker Ketika Di Kapal Kita Nikmatin Suasana Udah Pokoknya Nikmatin Kapal Senyaman Nyamannya Dari Jam 4 Terus Sampai Di Pelabuhan Pototano Itu Di daerah Sumbawa Masih Nusa Tenggara Barat Itu Kalau gak salah Sekitar Tiga Tiga jam Jadi Sampai Jam Tujuh Malam Jam Tujuh Malam Sampai Di Sumbawa Sampai Di Sumbawa Itu Posisinya Kita Masih Apa Ya Masih dalam Kondisi Ngantuk Di Kapal Kan Gak Bisa Maksimal Tidurnya Karena Cuma Tiga Jam Nah Di Bis Ini Harus Bisa Tidur Dan Alhamdulillah Kan Baik Tuh Dari Supir Sama Keren Mas Itu Nanti Dua Kosong Di Isi Aja Jadi Naik bis Itu Bukan Tempat Tempat Duduk Tapi Dengan Tempat Duduk Dan Ternyata Sumbawa Lima Panjang Dan Jauh Jalannya Juga Gak Begitu Lebar Dan Supirnya Merku Supir Yang Handal Supir Yang Merku Pemberani Medenya Susah Ya Pokoknya Kalau Udah NTB NTT Jalannya Lumayan Menantang Supir Supirnya Juga Mengakui Kalau Dibandingkan Jawa Berbeda Maksudnya Jawa Secara Umum Bukan Di Beberapa Tempat Jadi Di Perjalanan Itu Aku Banyak Tidur Tapi Setiap Bangun Itu Pasti Dikelokan Belokan Tikungan Tikungan Tajam Karena Kalau Apa Itu kan Bukan bis besar Yang Yang Tanaikin Maksudnya Itu Minibus Minibus Kalau Bis besar Opsinya Itu Ketika Ditikungan Kalau Nggak Bisnya Yang Berhenti Lawan Arahnya Yang Berhenti Sama Dengan Truk Truk Besar Kayak Truk Ekspedisi Gitu Kalau Nggak Ada Yang Untuk Berhenti Akan Terjadilah Tabrakan Atau Senggolan Gitu Jadi Itu Minibus Jadi Dia tetap Tetap Berjalan Dia tetap Berjalan Gitu Dia tetap Berjalan Dengan 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 Nyaman Gitu Itu Malam Malam Dan Itu Malam Hari Dan Itu Juga Yang Ngebuat Istilahnya Aku Ngerti Gitu Oh Iya Kalau malam Kan Sepi Jadi Lebih Bisa Untuk Penceng Gitu Kan Dan Emang Ada Waktu Yang Dikejar Untuk Mereka Sampai Di Bima Itu Setelah Melewati Dompu Kurang Lebih Jam Setengah Empat Pagi Awalnya Di Terminal Itu Di Wilayah Bima Ada Satu Terminal Aku Lupa Terminal Jadi Apa Ya Akhirnya Di Terminal Kita Kita Nyari Masjid Nyari Masjid Sholat Subuh Habis Sholat Subuh Langsung Langsung Apa Namanya Langsung Mandi Aku Pesan teh hangat Nikmatin teh hangat Di Bima Nikmatin suasana Dulu di Bima Pagi hari Terus Ternyata Di masjid itu Ada takmirnya Dari takmirnya Itu Dikasih tahu Nanti Jam Tujuh Itu Ada Pick up Arah Ke Kabupaten Jadi Di Situ Nanti Kalau Kabupaten Insya Allah Dia Akan Sampai Ketempat Yang Masjid Tujuh Waktu itu Aku Mau Ke SMAN Satu Wuh Di Belakang SMAN Satu Wuh Itu Ada Rumah Senior Kuma Pagama Namanya Bang Deddy Dan Mbak Tanti Nah Dari Situ Aku Jam Tujuh Dapat Satu Tumpangan Pick up Ke Arah Kabupaten Lima Akhirnya Setengah Delapan Itu Udah Di Rumahnya Senior Kuh Nah Kebetulan Senior Kuh Ini Punya Empat Anak Yang Belum Besar Besar Yang Yang Paling Besar Ban SMA Dan Beliau Berkesibukan Berkebun Berkebun Tanaman Buah Buahan Dan Istrinya Mbak Tanti Itu Dokter Hewan Yang Jual Obat Kuda Kan Di Bima Banyak Kuda Liar Ya Banyak Kuda Mungkin Apa Kayak Apa Kayak Afrika Maksudnya Kalau Jalanan Di Bima Itu Kayak Di Afrika Kalau Di Kabupaten Di Afrika Van NTB Afrika Dari Perjalananku di Bima Itu Aku dapat Waktu 10 hari 10 hari Yang Kuhabiskan Buat Ke Gunung Tambora Jalur Pancasila Jadi Itu Juga Numpang Numpang Dari rumahnya Senior Menuju ke Jalur Pancasila Itu Itu juga Numpang Numpang Dan Disitu Ada cerita Onik Juga Gimana Awalnya Kita Kita Enggak Apa ya Enggak Enggak Mau Naik Enggak Mau Naik Bis Yang Bayar Tapi Disitu Disimpang Banggu Setelah Kita Numpang Mobil Dinas Mobil Dinas Sampai Ke Simpang Banggu Itu Kayak Pertigaan Tapi Ada Bunderannya Itu Namanya Simpang Banggu Kalau Mau Ke Jalur Pancasila Itu Disitu Ada Bis Ada Bis Yang Sore Hari Sore Hari Dia Istilahnya Bakal Ada Lewat Disitu Sebelum Maghrib Waktu itu Posisinya Sebelum Maghrib Memang Jadi Kita Nunggu Beberapa Menit Disitu Ada Satu Dan Danannya Kayak Perman Ada 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 Tato Di tubuhnya Ada Persing Dan lain-lain Tapi Aku yakin Dia orang baik Jadi Dia datang Datang Kemudian Nanya Bang Mau kemana Mau ke jalur Pancasila Kita Bang Jam segini Bis Udah habis Bang Terus Aku bilang Emang Emang Kami Tidak Emang Tidak Tidak Nyari Bis Ini Mau Nyari Truk Yang Arasana Kalau Truk Arasana Lebih Susah Lagi Bang Maksud Lebih Susah Lagi Motong Oh Iya Dia datang Dan Ngasih Tahu Kalau Kalau Masnya Beruntung Nanti Mungkin Ada Bis Tapi Belum Tahu Juga Berselang Lama Ada Satu Pickup Berhenti Tapi Bukan Untuk Ngasih Numpangan Dia Emang Mau Belanja Sepirnya Laki-laki Masih Muda Sama Ibunya Ibunya Ke warung Sepirnya Ngedeketin Nanya Bang Mau kemana Mau ke jalur Pancasila Mau naik Apa Mau naik Ini Mau naik Truk-truk Atau Pickup Aku nanya Dia Arahnya Kemana Cuma Kedepan Paling 3 Kilo Oh Yaudah Kemudian Dari Situ Akhirnya Kita Banyak Sharing Kalau Masnya Disini Agak Susah Nyari Pickup Sama Truk Arah Sampai Jelur Pancasila Langkah Baiknya Masnya Tetap Naik Bis Gitu Cuman Dengan Nanti Dengan Biaya Yang murah Aja Terus Aku bilang Wah Kayaknya Kalau Kalaupun naik bis Susah Juga Bang Kalau Kita Bayar Aku Ngejelasin Kalau aku Minim budget Enggak Selang 10 menitan Bis dateng Bis dateng Minibus Gitu Dateng Dateng Barang 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 Di atas Bis itu Banyak Banget Dan Penumpang Sesak Terus Oh Ini Ini Perjalanan Panjang Habis ini Kalau jadi Naik Ini Aku Nggak Mau Banyak Cek Cok Sama Kermet Kermet Si Tio Kawanku Tak suruh Ngobrol Sama si Kermet Si Kermet Mintanya Kermet Bis itu Mintanya 100 ribu Dua orang 50 Nah Kawanku Tio 50 Aja Bang Dua orang Gitu Pokoknya Setengah harga Setengah harga Nah Singkat Cerita Awalnya Dia nolak Tapi Akhirnya Dia nerima Kermetnya Dari situ Kermetnya Karena Mungkin Ada dua orang lain Yang Ngedukung aku kan Satu yang Berpenampilan Kayak Priman tadi Yang satunya lagi Yang Baru aja Dateng Bawa pickup Sama Ibunya Itu Banyak Ngebantu Juga Nah Aku kan Sibuk Naikin barang Terus Masuk Kita Nah Pas udah Pamit Jalan Ternyata Pas di jalan Tio Temenku itu Ngasih Kabar Kalau dia Dikasih uang 30 ribu Sama Supir pickup Tadi Oke Oke Jadi ya Senang sih Terus kemudian Perjalanan Menuju Pancasila Itu memang panjang Ternyata Dari Maghrib itu Kita sampai Di Apa Namanya Basecamp 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 Pancasila Basecamp Pancasila itu Di Tambora Tracking Apa Namanya Tempatnya Siapa ya Namanya Lupa Pokoknya Beliau itu Menyewakan Homestay Yang modelnya Kayak villa Gitu Dan Menurutku itu Bagus Beliau juga Bekerja di Taman Nasional Benung Tambora Oke Nah Aku Menginap di Sang Paginya Aku Ke Taman Nasional Benung Tambora Kebetulan Disitu ada Mas Samsul Mas Samsul itu Lulusan Kehutanan UGM Sebelumnya Udah Saling Kenal Di Grup Whatsapp Dan Aku Dicarankan Lampir Kesana Akhirnya Tak turutin Aku kesana Terus Kita Ngobrol Ngobrol Sedikit Sedikit Sama Pemilik Homestay Dan juga Petugas TN Yang lagi Di kantor Itu Terus Isi Retribusi Isi Data Nama Dan lain Akhirnya Aku bergerak Ke Basecamp Lagi Sebelum Ke Basecamp Ada Warung Khas Banyuwangi Disana Jadi Kita Pasan Makanan Pesan Macem-macem Dulu Disitulah Untuk Bisa dimakan Di perjalanan Pendakian Pendakian Akhirnya Dimulai Tiga hari Dua malam Itu Sampai Selesai Kurang lebih Menempuh Sekitar Kalau Dari Batas Akhir Pintu Hutan Itu Mungkin 19 Kilometer Tapi Karena Aku Dari Pemukiman Bawah Itu Mungkin Sampai 21 Atau 22 Mungkin Lebih Jauh Lebih Jauh Lagi Nah Kalau Berbicara Tentang Tambora Itu Tambora Kan Kaldiranya Luas Ya Berapa Ribu Sendiri Untuk Diameternya Dan 2015 Itu Pernah Ada Tagline Tambora Tambora Menyapa Dunia Karena Tambora Punya Sejarah Besar Tapi Di Balik Kasus Tambor Di Balik Cerita Sejarahnya Tambora Itu Ada Apa Ya Menurutku Ada Permasalahan Terkait Penebangan Kayu Pohon-pohon Itu Aku Yang Enggak Begitu Mengerti Statusnya Apakah Itu Sudah Izin Atau Belum Tapi Ketika Mendaki Waktu Itu Dari Pos 1 Pos 2 Pos 3 Bahkan Sampai Pos 4 Aku Masih Mendengar Suara Gaji Mesin Singkat Rasa Penasaran Kutu Kejawab Ketika Di Puncak Di Puncak Itu Pagi Hari Hari Ketiga Hari Ketiga Ngobrol Sama Teman-teman Dari Dompu Jadi Ada Teman-teman Komunitas Ada Berapa 12 orang Mungkin Mereka Lucu-lucu Dan Ada Ketuanya Oke Yang Yang Kategorikan Lucu Ini Maksudnya Bahasa Mereka Ya kan Ketika Aku Mendatangi Sebuah Tempat Aku kan Kemudian Harus Belajar Tapi Disitu Ada Bang Wandi Bang Wandi Bang Dia malah Manggil aku Mas Karena Dari Jawa Mas Maaf Kita Ngomong Bahasa Planet Malah Itu yang Emang Harus Dipertahankan Maksudku Ya itulah Keunikan Setiap Daerah Maksudnya Selain Bahasa Ada Budaya Selain Budaya Ada Bahasa Ya Itu yang Harus Dipertahankan Iya Benar-benar Kekayaan Kita turun Bareng Habis Turun Aku Ambil Barang Di Mana Namanya Di Homestay Tadi Di Tempatnya Petugas Balai Yang punya Homestay Aku lupa Namanya Siapa Aduh Ya itu Itu Disitu Bidiau Ketika Aku mau Awan Mau pamit Dalam artian Aku emang Udah Udah Selesai Pendaikian Dan Teman-teman Dari Dompu Yang 12 Orang Tadi Nawarin Untuk Tinggal Di Rumah Seniornya Ada rumah Warga Yang Kita bisa Nginap Disitu Bang Oke Dari Homestay Itu Aku kan Sempat tinggal Jemuran Ada Pakaian Kotor Yang tak Cuci Disitu Sama Charger HP Ngambil Barang Mau pamit Sekaligus Bayar Ketika Mau Bayar Ditolak Bawa Aja Padahal Homestay Homestay Kelas Itu Kelas-kelas Bule lah Homestay Kalau Bule Mendaki Tambora Lewat Pancasila Tinggal Disitu Nyaman Apalagi Masyarakat Lokal Jadi Turun Nginap Sehari Disana Terus Sharing Tentang Pendakian Kemarin Ada Satu Cerita Tentang Tambora Itu Kalau Masyarakat Disana Punya Jalur Khusus Menuju Pos 4 Dan Ada Jalur Khusus Yang Emang Bisa Diakses Mobil Untuk Angkatin Kayu-kayu Hasil Kebangan Aku Tahu Setelah Pendakian Dan Emang Itu Salah Satu Masalah Karena Selain Mereka Yang Emang Banyak Juga Masyarakat Yang Nanam Kopi Dan Bertani Dari Situ Berwira Swasta Dari Situ Tapi Di sisi Lain Ada Juga Yang Nebangi Pohon Terus Ada Juga Yang Nyari Madu Hutan Dan Tapi Yang Paling Tak Kritis Yang Masalah Nebang Pohon Karena Itu Apa Ya Intensitas Penebangannya Tinggi Dari Aku Mulai Pendakian Jam 10 Pagi Jam 10 Pagi Sampai Keesokan Harinya Di Pos 4 Itu Sore Hari Aku Masih Mendengarnya Itu Luar Biasa Wow Dan Di Sana Itu Ada Kampung Bali Kebetulan Waktu itu Ada Hari Raya Galungan Hari Rayanya Umat Hindu Nah Kebetulan Sempat Berhenti Lama Di Sana Melihat Masyarakat Lagi Menuju Tempat Pura Untuk Galungan Ternyata Banyak Masyarakat Hindu Di Milayah Tambora Oke Oke Itu Udah jam 10 Menarik Iya Menarik Seru Bang Tanya Soalnya Dari Hal Yang Kayak Gitu Tadi Aku Akhirnya Banyak Berkaca Juga Ya Kalau Kita Enggak Pernah Memiliki Rasa Puas Dengan Apa Yang Kita Miliki Mungkin Lama Kelamaan Hutan Akan Habis Di Eksploitasi Dengan Segala Cara Jadi Berkaca Lagi Kayak Di Lombok Tadi Kayak Di Lombok Yang Tak Jelasin Sebelumnya Tambora Emang Punya Sisi Sejarah Yang Luar Biasa Dan Punya Permasalahan Yang Luar Biasa Juga Dari Dari Situ Dari Tambora Balik Ke Tempat Seniorku Lagi Nah Di Tempat Seniorku Ini Alhamdulillah Emang Apa Ya Karena Aktivitasnya Di rumah Gitu Kan Jadi Aku Sama Temanku Banyak Sedikit Sedikit Bantu Aktivitas Di rumah Berkebun Dan Lain Tapi Lebih Banyak Temanku Yang Bantu Bantu Aku Lebih Lebih Sering Intensitas Keluar Untuk Kota Bima Ada Beberapa Orang Yang Temui Waktu Itu Sebelum Pendekian Juga Sempat Kampus STI Bima Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Untuk Minjem Alat Kalau Nama Maha Petah Jadi Minjem Alat Dulu Kesana Itu Unik Juga Itu Kampus Yang Kalau Kita Masuk Harus Pakai Sepatu Itu Unik Sekali Menurut Masuk Pintu Gerbang Maksudnya Kalau Masuk Ruangan Kelas Pakai Sepatu Masuk Masuk Pintu Gerbang Harus Pakai Sepatu Ini Unik Sekali Ternyata Mereka Punya Jalur Lain Mereka Punya Jalur Belakang Kita Lompat Unik Di Bima Ini Juga Sempet Ketemu Komunitas Fotografi Yang kemudian Menggeluti Fotografi Satwa Liar Lalu Ketemu Dua orang Namanya Bang Tepal Dan Bang Gizan Terima kasih Bang Tepal Dan Bang Gizan Yang Sudah Banyak sharing Dan Ngobrol Tentang Bima Jadi Waktu itu Sore hari Bang Tepal Lagi Ngamatin Burung-burung Pantai Di Kawasan Tambak Ikan Udang Apa Udang Sama Apa Jadi Di Pesisir Jalan Kabupaten Menuju Bima Itu Ada Beberapa Tambak Udang Dan Ada Beberapa Mangruf Ada Beberapa Yang Terjaga Ada Beberapa Yang Rusak Nah Di Bimanya Aku sempat ngopi Itu tadi Sama Bang Tepal Dan sama Bang Gizan Ya Sepuluh hari lah Selama di Bima Lumayan Mengenalkan Sedikit Banyak Tentang Bima Meskipun Enggak Menyaksikan Langsung Kayak Adat Istiadat Terus Kayak Sejenis Pacuan kuda Gitu Enggak Tapi Ketika Ulang Ulang Dari Pendekian Tambora Itu Ada Hal-hal Luar biasa Lagi Jadi Di Jalan Menuju Kota Dompung Atau Simpang Banggo Tadi Itu Ada Satu Tragedi Jadi Jalan Lagi Dibenahin Kita Harus Melipir Ke Sisi Kanan Jalan Motong Waktu itu Pick up Bawa Kelapa Apa Kelapa Apa Pisang Itu Itu Bannya Pecah Bocor Panik Bannya Bocor Bannya Bocor Dalam Waktu Yang Lumayan Gelap Waktu itu Subirnya Berusaha Ngubungin Temannya Yang Ternyata Adalah Pamannya Dan itu Datengnya Hampir Tiga jam Kemudian Hampir Tiga jam Kemudian Nah Ternyata Lagi Nikmah Yang Kudapetin Aku Bisa Nikmatin Sunset Kayak Yang Kusebut Afrika Tadi Karena Disitu Ada Sapi Lewat Buda Lewat Terus Jalan Terbuka Panjang Kanan Kiri Savana Terus Ya Apa Dari Situ Akhirnya Emang Pasti Setiap Kita Dapat Suatu Hal Yang Membuat Kita Menunggu Lama Habis Itu Pasti Ada Enaknya Itu Karena Setiap Kita Nunggu Truck Lama Setiap Kita Nunggu Pickup Lama Habis Itu Pasti Dapat Yang Cepet Habis Turun Pickup Dapat Satu Truck Yang Langsung Nantar Kita Sampai Ke Daerah Dekat Rumah Seniarku Oke Oke Itu Udah Diniah Hari Dia Mampir Istirahat dulu Di warung Sebentar Sebelum Ketujuan Akhir Terus Kita Ikut Istirahat Sebentar Itu Malam Nah Ada hal Uniknya Lagi Waktu itu Kita Berhenti Di deket Sungai Sungainya Itu Airnya Masih Bersih Dan Kita Langsung Isi Botol Botol Kita Dari Situ Jadi Kita Langsung Minum Air Sungai Dan Itu Bersih Oke Langsung Diminum Aman Diniah Terus Sampai Di Titik Terakhir Di Perempatan Gitu Kalau Ke kanan Ke arah WUHA Jadi Itu Diniah Hari Dan Ada Satu Kendaraan Pick up Lewat Tidak Ngerima Kita Kendaraan Kedua Ada Perabotan Perabotan Kayak warung Gitu Di Baknya Dan Ada Anak Kecil Tidur Di Baknya Tapi Dia Nerima Mas Mau Kemana Itu SMA N1 WUHA Akhirnya Kita Dinaikin Anaknya Disuruh Pindah Kedepan Anaknya Masih Kecil Kita Di Belakang Ketika Sampai Di SMA N1 WUHA Kita Turun Kita Belang Makasih Dia Balik Lagi Sama Kayak Kasus Yang Cuma Ngantar Cuma Ngantar Doang Wow Dini Hari Baik Banget Ya Gitu Lalu Juga Apa Kayak Kita Di Perhentian SMA N1 WUHA Itu Kan Dini Hari Aku Gak Langsung Balik Ke Tempat Seniorku Karena Takutnya Mengganggu Gak Sopan Juga Itu Masjid Lagi Di Masjid Lagi Mau Istirahat Tau-tau Ada Banyak Orang Berapa Ada Berapa Motor Bolak Balik Bolak Balik Terus Yang Lebih Ngagitin Lagi Ada Tiga Orang Pemuda Lewat Di Pikiran Masjid Terus Ngeliatin Kita Aku kan Di Dalamnya Masjid Terus Temenku Di Luarnya Temenku Ngobrol Sama Mereka Ternyata Mereka Pemudanya Situ Mereka Pemudanya Situ Terus Kita Ditanya Mas Udah Makan Belum Nah Ini Salah satu Dari ketiga Pemuda itu Punya warung Warungnya itu Dia ini Dia Bisa Buka tutup Buka tutup Sesukanya lah Karena kan Warungnya sendiri Malam itu Posisi dini hari itu Sebelum Subuh Kita makan Indomie dulu Anget-anget Habis dari situ Geser ke Geser ke Mana namanya Ke Ada kayak Apa ya Gardu gitu lah Gardu gitu Ke Tongkrongan Yang mereka Yang lain Yang ada Wifi nya Masih Ada Wifi juga Dari situ Sambil Nunggu Sambil Nunggu Ajan Subuh Kita cerita Tentang Wilayah Di Kabupaten Bima Terus Habis itu Ajan Subuh Subuhan Habis Subuhan Aku langsung Ke rumah Senior Oke Dari Perjalanan Di Bima Di Bima Aku dapat Sepuluh hari Karena Di rumah Seniorku Yang Aku tuh Berusaha Kayak Kayak Di tempat-tempat Sebelumnya Kalau Tiga hari Lebih Melakukan Hal yang Bisa Di Istilahkan Kontribusi Ke tempat Itu Sedikit Berkebun Dan Apa Bersih-bersih rumah Dan lain-lain Tapi Lebih Tepatnya Berkebun Dan itu Dominan Kawanku Aku Paling Lebih Banyak Main Sama Anak-anak Dan Kalau Bicara Tentang Pengeluaran Untuk Makan Itu Sebenarnya Ada Satu Hal Yang Apa Yang Membuat Aku dan Kawanku Enggak Mengeluarkan Uang Itu Ketika Singgah Kayak Gitu Jadi Kayak Di Malang Pasuruan Bali Mataram Dan Di Bima Ketika Aku singgah Dan Menetap Dan Disitu Ada Tuan rumah Aku Jarang Mengeluarkan Makan Mengeluarkan Biaya Untuk Makan Dan Emang Istilahnya Bukan Mengharapkan Juga Tapi Balik ke awal Tadi Kita berpikir Kalau udah Tiga hari Lebih dari Sekitar Bertamu Terus Juga Kalau Terkait Mau minjem Motor Kita Pasti Berusaha Ngelarin Bensin Ngelarin Uang Bensin Senior Aku itu Nggak Mau Gitu Kalau Pokoknya Kalau aku Keluar Bum Motor Dikasih Uang Juga Buat Isi Bensin Terus Ketika Mau Petambora Juga Bahan-bahan Bawa Dari Dapur Yang Mau Dimasak Telur Beras Indomie Dan lain Jadi Bener-bener Minim lah Pengeluaran Di Bima Sampai Ketika Hendak Menuju Ke Pelabuhan Sape Sebelum Besoknya Menyeberang Pelabuhan Bajo Itu Tau Dua Kali Naik Trek Dari WUHA Kecamatan WUHA Sampai Pelabuhan Sampai Dua Kali Naik Trek Waktu Itu Hujan Sore-sore Di Bima Hujan Di Pertigaan SPBU Di Sisi Utaranya Itu Pantai Nah Disitu Langsung Dapet Satu Truk Satu Truk Yang Kami Dizinkan Naik Kedepan Dari Perjalanan Menuju Sape Itu Banyak Seri Sama Supirnya Terus Ketika Sampai Di Pelabuhan Cerita Tentang Pelabuhan Sape Malam Hari Sampai Di Pelabuhan Itu Jam Tujuh Terus Cerita Kalau Dulu Di Pelabuhan Sape Itu Tiket Kriminalitasnya Tinggi Tapi Setelah Ada Beberapa Anggota TNI Di Sana Tiket Kriminalitasnya Berkurang Dan Dan Aku Nggak Nyangka Di Situ Ketika Kami Kan Sudah Berpisah Aku Sama Kawanku Shola Buat Istirahat Sholat Supirnya Kan Balik Rumah Yang Beberapa Kilo Dari Pelabuhan Itu Nggak Selang Satu Jam Supirnya Dateng Naik Motor Sama Istrinya Ditawarin Kita Untuk Tidur Di Rumah Aku Nolak Secara Halu Maaf Bang Kalau Nanti Kami tidur Di tempatnya Abang Takutnya Besok pagi Kami telat Naik kapalnya Karena Nanti kan Kami butuh lagi Naik kendaraan Dari sini Ke sana Dari rumahnya Abang Ke sini Ke Pelabuhan Sapi Akhirnya Dia nerima Cuman dia Tetap Ngasih Makanan Ngasih Putusan Nasi Terus Pagi hari Di Sana Udah Banyak Apa Namanya Udah Banyak Truk Truk Nantri Kebanyakan Plak nomor Jawa Itu Aku Banyak Negosiasi Bisa Numpang Bisa Numpang Nggak Dan Yang lain Sampai Ketika Disape Itu Pagi Harinya Disape Banyak Banyak Supir Yang Apa Istilahnya Bergerombol Ngumpul-ngumpul Sendiri Jadi ada Kayak Rombongan-rombongan Jadi Rombongan-rombongan Supir itu Biasanya Mereka Ada Ada yang Nyari Ceperan Ceperan Itu Kayak Uang Orang-orang Yang Numpang Jadi Jadi Yang Numpang Biasanya Disuruh Bayar Kebetulan Dapat Supir Dari Kediri Yang Dia Mau Bawa Material Dari Jawa Timur Buat Pembangunan Hotel Di Lebuhan Bajo Itu Minta Uang Rokok Daripada Tak Kasih Uang Tak Beli Rokok Sebungkus Oke Oke Akhirnya Tak Beli Rokok Sebungkus Itu Dua Kali Aku Kali Kedua Ngeluarin Biaya Untuk Kendaraan Umum Maksudnya Kendaraan Yang tak Tumpangin Iya Bukan Kendaraan Umum Juga Dari Sampai Itu Menuju Lebuhan Bajo Kurang Lebih Berapa Jam Tujuh Jam Enam Sampai Tujuh Jam Dari Jam Sepuluh Sampai Jam Sampai Jam Berapa Tiga Sampai Jam Iya Benar Benar Sekitar Jam Sekitulah Nah Itu Yang Unik Itu Adalah Ketika Di Dermaga Ketika Di Dermaga Ada Elang Ada Elang Apa Elang Lagi Terbang Dari Satu Tempat Ke Tempat Lain Itu Suaranya Nyaring Dan Itu Sempet Tak Dokumentasi Menurutku Penyambutan Disambut Yang ada Di Instagram Aku Sempet Lihat Disambut Elang Di Labuan Bajo Iya Itu Pintu 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 Gerbang Pintu Gerbang Labuan Bajo Ditandai Dengan Suara Elang Flores Elang Flores Keren Jam 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 Jamnya keluar Penumpang Itu Banyak diskusi Sama Kawanku Gimana caranya Kita keluar Lewat dari Petugas Lewat dari Pengecekan Itu dengan Lewat jalan utama Dengan Santai Caranya simpel Gimana nih Gimana nih Caranya simpel Selalu ada celah Gitu loh Maksudku Kayak Apa ya Kayak kamu Nonton Film 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 Action Gitu FBI CIA Atau apalah Jadi Selalu ada celah Untuk Kamu keluar Gitu Dari Intel Intel Itu Gitu Atau Selalu ada Cara Untuk kamu Meniru Cara Intel Intel Itu Melewati Celah Celah Oke Oke Belajar dari Film Ketika Ketika Lewat Di Kerumunan Itu Aku Berfikirnya Gini Di depan Ada Dua Petugas Yang Satu Bukain Pintu Pager Yang Satu Ngelihat Kendaraan Sama Ngelihat Yang lewat Orang-orang Yang lewat Nah Aku berfikir Gini Entah Pasti Mereka Ketika Ada yang Keluar Pasti mereka Fokus Dengan yang Keluar Enggak Akan Melihat Kita Nah Di Belakang Pager itu Ada Satu celah Yang Kalau kita Jalan Secara Apa ya Menyamping Gitu Itu kamu bisa tembus Dari celah itu Nah Triknya Gini Barang tak tinggal Di truk Di truk Supir ke diri Tadi Aku tetap Jalan kaki Aku bilang Cak Aku bakal Ketemu Sama Sampean Di Luar Aku keluar Sendiri Nah Kawanku tak Bilangin juga Kawanku jalan Duluan Ketika Petugas sibuk Ngebukain Pager sama Ngeliatin Kendaraan Yang keluar Kawanku Nyelip Di Celah-celah Besinya Jalan keluar Pelan aja Santai aja Tetap Bermasker Tetap Bermasker Karena di Luar sana Banyak juga Penjemput Penjemput Yang Istilahnya Orang-orang Biasa Yang juga Bermasker Jadi kita bisa Lewat Kayak gitu Aku Lewat Kayak gitu Juga Tapi ternyata Gak Gampang Untuk bisa Tenang Di Di Disituasi Dan itu Gak Gak Sepele Gak Sepele Kalau aku Ingat sekarang Itu Itu Gak Sepele Jadi Momennya Emang Harus Pas Udah Kayak Di film-film Dari situ Aku jalan kaki Jalan kaki Keluar pelabuhan Ternyata Ada Pembangunan Irigasi Sama Ada Apa Namanya Pembangunan Buat kabel-kabel Kabel-kabel Bawah tanah Biar Biar gak Menumpuk Dan jelek Itu Ke arah keluar Dari pintu pelabuhan Ke kanan Aku Ke Tempatnya Pak Condo Dan Buning Jadi Beliau berdua itu Pengelola Sekaligus Pemilik Sekaligus Pengelola CN Dive Salah satu Operator Diving Tertua Di Lebuhan Bajo Di sana Itu Aku selama Tiga hari Dua malam Aktivitasku Di sana Itu ke Pantai Pede Di Pantai Pede itu Sempat Ngumpulin Beberapa Sampah Plastik Sampah Plastik Sampah Sampah Yang bukan Plastik Yang ada Di pinggiran Pantai Dan ternyata Ketika Ngelakuin Halal itu Kan kebetulan Disitu Aku sama Orang yang Juga tinggal Di rumahnya Pak Condo Masahid Sama Anaknya Eka Masih kecil Cewek Nah Itu ternyata Di ikutin juga Sama yang lainnya Jadi ada Mbak-mbak Itu Mbak-mbak Dua Sama Bapak Terus ada Anak-anak kecil lagi Di sana Itu juga Ngikutin hal yang sama Jadi ada Ada apa ya Ada satu Kesimpulan Yang kita dapatin Ketika kamu mau Melakukan Sesuatu Kebaikan yang Nanti akan Di Contoh orang lain Lakukan Tanpa Nyuruh orang lain Jadi Kamu ngelakuin Mungkin loh ya Mungkin loh ya Karena Ini yang Yang ntarasain sih Jadi selama kurang lebih Dua jam Di sana Nyapu bersih Di Lima meter sisi kanan Lima meter sisi kiri Dan ke depan gitu Yang ada gitu Diambilin Nah Mbak-mbak yang tadi tuh Yang tadinya dia cuma ngeliat Akhirnya dia nyebur juga Dan Ngambilin sampah Dan dikumpulin Ke satu titik gitu Wah Itu menyenangkan Itu menyenangkan Terus dari Tiga hari dua malam Di sana Selain ke situ Sempat juga ke Resortnya CN Dive itu Miliknya Pak Condo dan Buning Jadi itu tempatnya Sehingga Para Diver-diver Yang ambil tripnya Ke mereka Ada perahu Ada kayak Ada homestay-homestay Vila-vila gitu Dan itu milik tanah Orang Indonesia Dan itu milik tanah Orang Indonesia Yang dia Yang dia coba tetap Dijaga tanahnya Karena Permasalahan utama Di Labuan Bajo Selain pembangunan Yang mengerikan Itu adalah Tanah Yang sudah banyak Dimiliki oleh Investor Rasing Kemarin Jika di Labuan Bajo Jadi Ketika Mau Apa ya Mau Menjalankan Bisnis Di tanah Semua sendiri Di tanah Orang lokal sendiri Itu Seringkali Didatangi Maklar tanah Yang itu Tangan kanannya Dari Kalau kemarin itu Dari orang Itali sama Jerman Yang dia Pengen ngebeli tanahnya Tapi Pak Condeo tetap bersih keras Buat Menjaga Tanahnya Gimana caranya Tanah ini tetap Dijaga Karena Siapa lagi gitu Kalau enggak Kita yang nikmatin Ini Kita yang lagi nikmatin Itu Malah jangan Kamu gembos-kebosin Gitu Harusnya kamu bantu Karena Makin susah nanti Bangsanya Kalau Enggak Apa Kalau enggak Kita yang jaga Bangsanya mau Maju aja Kalau persusahan Iya Terus Dia usir pergi Saking Apa ya Saking Enggak begitu sering sih Tapi lumayan Gitu Dari Situ Lalu Bergerak ke Warloka 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 Itu Pemukiman Yang disana Ada salah satu Bangunan Tua gitu Batu Datar Kalau enggak salah Itu Beberapa kali Didatengin sama Arkeolog-arkeolog Jadi Disitu Sejarah Juga sih Pokoknya ada Satu kerajaan Yang itu Mencakup Empat Apa Empat wilayah Dan ada Hubungannya Ada hubungannya Juga Dengan Kerajaan Goa Di Sulawesi Oke Nah Baru Kesadari juga Kalau ternyata Di wilayah situ Lang flores Gitu Dia emang Udah Apa ya Udah Kayak Menyatu gitu Mungkin ya Dengan Pemukiman Istilahnya Mereka Lang-lang itu Terbang Di ketinggian Yang Enggak Begitu tinggi Dan Jaraknya deket Gitu Dari manusia Oh Iya Mungkin karena Habitatnya Juga sih Yang Emang Juga deket Dengan Manusia Tapi ya Aku Belum Mempelajari Lebih jauh Cuma Ini Sekilas Kayak Udah deket Dengan Manusia Iya Oke Yang dari Labuan Kemudian Yang Ke Apa Namanya Ke Tempat Selanjutnya Itu Aku Naik Satu Pickup Dari Pickup Itu Pickup Isi Dream Air Habis itu Naik Satu Double Cabin Waktu itu Menuju Ruteng Ruteng Itu Salah satu Kota Di Jalan Melintas Flores Dan Itu Mirip-mirip Tawang Mangu Mirip-mirip Tawang Mangu Kalau Kalau di Jawa Tengah Kayak Di Dieng Kayak di Dieng lah Mungkin Oke Oke Bisa bayangin Dan Itu Perjalanan Menuju Ke sana Sempat Di Apa Ya Di Tumbuhi Beberapa Tragedi Satu Tragedi Kecelakaan Yang Aku Tumpangin Jadi Kondisi Hujan Deras Di Tikungan Supir Double Cabinnya Itu Sempat Nyerempet Bodi Trak Dam Trak Pasir Jadi Depan Kanan Mobilnya Itu Rusak Tapi Beruntung Di dekat situ Ada rumah Saudaranya Kita Berhenti dulu Disitu Sama Supir Traknya Ngopi Bareng Nelesain Masalah Akhirnya Aman Baru Dari Dari Situ Kita Jalan Lagi Ke Arah Yang Lebih Dingin Tapi Belum Sampai Ruteng Nah Bapaknya Itu Kan Nggak Bisa Nganter Sampai Lebih Jauh Lagi Sudah Aku Bilang Terima Kasih Dari Selesai Disitu Yang Unik Ada Mobil Brimob Ada Mobil Brimob Nah Aku Numpang Brimob Dan Bisa Bisa Karena Lagi Kosong Jadi Di belakang Itu Ternyata Brimob Mau Jemput Personil Di Ruteng Karena Besoknya Tanggal Berapa Ya Itu Tanggal Satu Oktober Kalau Nggak Salah Jokowi Mau Dateng Ke Labuan Bajo Oke Jadi Selama Di Perjalanan Itu Aku Pegangan Pegangan Ke Tiang Di Bawah Kursinya Itu Di Bawah Bangku Panjang Bak Brimob Itu Temen Kutio Sarungan Kerubutan Pokoknya Gimana Caranya Biar Nggak Kena Angin Karena Itu Lumayan Dingin Dan Gila Supirnya Itu Gila Gimana Itu Dalam Lintas Flores Itu Kalau Kalau Apa Kalau Dihitung Dengan Kendaraan Brimob Itu Kayak Kayak Kita Melaju Detail Dengan Kecepatan 120 120 KM Perjam Jalan Lintas Flores Itu Kan Gila 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 Jadi Belum Belum Suara Apa Suara Mesin Brimob Yang Kenceng Terus Yang Kedua Tikungan Yang Tajem Nah Yang Ketiga Itu Angin Angin Kenceng Nah Tapi Ternyata Di Apa Namanya Di Perjalanan Menuju Lembar Eh Lembor 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 Itu Dulu Jadi Lumbung Padi Satu Manggarai Itu Isinya Kayak Kalau disini Bulak Atau Tegal Sawah Sawah Isinya Belum Maghrib Ternyata Supirnya Itu Ngejar Kita Sampai Disana Sebelum Maghrib Ketika Sampai Disitu Kita Berhenti Kita Berhenti Dia Ngejelasin Foto-foto Dululah Supirnya Masih muda Supirnya Masih muda Dan Dia Ngasih Kita Dua Bungkus Nasi Padang Wah Alhamdulillah Ngobrol banyak Disitu Dari Disitu Akhirnya Kita Tahu Tentang Misi Jokowi Tadi Dan lain-lainnya Terus Kita Bergerak Lagi Nih Keruteng Bentar Oke Sebelumnya Kok bisa Nebeng Brimob Itu Gimana Nyetop Mobil Brimob Sampai Bisa Nebeng Mobilnya Itu Gimana Ya Kayak Cara-cara Sebelumnya Aja Kayak Apa Tangan Disatuin Telapak Tangan Disatuin Lumpang Bang Gitu Atau Ngasih Jempol Gitu Dia Dia berhenti Ternyata Brimob Juga Bisa Gitu Jadi Emang Bisa Bisa Apa Namanya Kita Bisa Menuju Ke Rute Tank Itu Dengan Cepat Juga Karena Naik Kendaraan Brimob Kalau kita Naik Kendaraan Lainnya Mungkin Lebih Lama Lagi Sampai Di Brimob Sampai Di Lutang Itu Jam 8 Malam Itu Awalnya Dia Mengasih Kita Berhenti Di pinggir Jalan Tapi Kami Bilang Jangan Bang Jangan Di pinggir Jalan Aku Ngasih Ide Masjid Masjid Kawanku Nyeletuk Kalau Kita Numpang Di Kantor Brimob Bisa Bang Jangan Jangan Terus Akhirnya Kita Denter Ke Masjid Masjid Al-Hidayah Masjid Agung Biru Teng Satu-satunya Masjid Biru Teng Terus Dari Situ Kita Istirahat Kita Turun Dari Turun Dari Bak Mobil Orang-orang Pada Ngeliat Ini Siapa Turun Dari Mobil Brimob Tau-tau Masjid Akhirnya Mereka Mereka Menghabiskan Masa Tuanya Atau Emang Lagi Ada Misi Pekerjaan Dari Perusahaannya Di Masjid Al-Hidayah Itu Disediain Satu Ruangan Khusus Musafir Aslinya Enggak Khusus Juga Tapi Tak Istilahkan Dikhususkan Musafir Karena Ketika Aku Tidak Dipermasalahkan Dan Di Ruangan Itu Lumayan Dingin Lumayan Dingin Lumayan Dingin Karena Ya itu Emang Emang Terasa Dingin Ketika Dini Harinya Terutama Terasa Dingin Habis Subuhan Kita Apa Sarapan Yang Sisa Semalem Itu Sisa Nasi Padang Semalem Kita Pisah Biar Enggak Basi Nah Dari Dari Pagi Itu Aku Nemu Apa ya Nemu Suara Yang Aku Cari Dari Habis Subuh Sampai Jam Neman Itu Ada Suara Orang Nyanyi Dan Suaranya Merdu Tapi Suaranya Satu Orang Doang Aku Mungkin Ini Apa Gereja Tapi Ini Bukan Hari Minggu Terus Aku Keluar Ke Pasar Ke Pusat Suara Oh Ternyata Ada Cewek Ya Mungkin Agak Sedikit Mengalami Gangguan Jiwa Tapi Entah Entah Juga Atau Gimana Yang jelas Dia butuh air Dia butuh makan Akhirnya Berbagi Sedikit lah Dapet tuh Banyak Berbagi Dari Dari Situ Juga Apa Istilahnya Ada Gambaran Kalau Aku Melihat Ternyata Disini Ada Orang Yang Lumayan Sering Kita temui Di Jawa Orang Yang Mengalami Gangguan Jiwa Ada Ternyata Di Kota Yang Sedang Berkembang Di Daerah Timur Nah Dari Situ Akhirnya Kita Naik Truk Tapi Sebelum Naik Truk Sempat Nikmatin Suasana Pagi Itu Anak Anak Muda Anak Anak Muda Yang Dia Mengambil Pasir Di Arah Bajawa Dari Situ Berhenti Terus Kemudian Naik Pick up Terus Naik Pick up Lagi Nah Pick up Yang terakhir Itu Panas Banget Itu Panas Banget Tapi Kita Dihantar Sampai Ke Tempat Tujuan Jadi Aku Punya Apa Namanya Punya Tempat Tujuan Di Bajawa Di rumahnya Bang Andi Di Kota Bajawa Di Tempatnya Kominfo Komunikasi Dan Informasinya Bajawa Kebetulan 2017 Aku Sama Teman-teman Dari Mopagama Ke sana Ada Kegiatan Pendidikan Penelitian Dan Penyakpian Nah Ketika Di Lombok Aku Sebenarnya Sudah memutuskan Kalau Finish Di Bajawa Finish Di Bajawa Kampung Adat Bina Di Kabupaten Ngada Oke Sempat Ke Bina Itu Juga Ketemu Bapak Thomas Ketemu Adik-adik Kecil Di Sana Dan Senang Senang Dan Ya Gimana Ya Mereka Masih Ingat Dan Tiga Tahun Yang Lalu Dan Akhirnya Bisa Kembali lagi Ke Bajawa Itu Anugrah Terus Sempat Masjid Al-Guruba Yang Bersampingan Dengan Gerija Besar Disana Dan Disitu Juga Setelahnya Mau Apa Mau Membayarlah Mau Membayar Lunas Ketika 2017 Belum Sempat Selat Disana Oke Akhirnya 2020 Masjid Al-Guruba Itu Satu-satunya Masjid Jumatan Juga Disitu Terus Sebelum Pisah Sama Kawanku Kawanku Kan Dia Apa ya Ikut aku Terus Selama Perjalanan Dari Klaten Sampai Bajawa Dan Emang Misiku Selesai Di Bajawa Karena Waktu yang Tak punya Terbatas Dan Aku punya Rens Waktu Perjalanan Maksimal Dua Bulan Kawanku Tidak Punya Batas Waktu Jadinya Kita Berpisah Tapi Kawanku Tetap Dengan Misi Nol Rupiah Tetap Numpang Numpang Sore Sebelum Pamit Sore Besoknya Aku mau Pamit Sorenya Ke KPH Wai Bu Ul Jadi Beli kopi Bajawa Sama Nikmatin Kopi Bajawa Di sana Seduhan Orang Sana Dan Udah Nyaman Habis Itu Kemudian Istilahnya Aku Apaya Ngasih Gambaran Setiap Orang Itu Pasti Akan Akan Dan Suatu Saat Pasti Melakukan Perjalanan Entah Perjalanan Pendek Atau Perjalanan Panjang Yang Pasti Akan Dan Pernah Sekalipun Dia Hanya Melakukan Perjalanan Pendek Setidaknya Itu Akan Berguna Untuk Dirinya Dan Aku Kayak Membayar Tuntas Apa Yang Belum Maksimal Ketika 2017 Tahun Ini Kutuntaskan Perjalanan Kayak Di Lombok Kayak Di Lima Bajawa Dan Orang-orang Tua Yang Tak Temuin Di Perjalanan Itu Juga Bilang Bang Andi Yang Orang Kominfo Di Bajawa Perjalanan Perjalanan Ini Pasti Akan Berguna Untuk Kelak Untuk Kedepannya Karena Kamu Benar-benar Memanfaatkan Waktu Luang Dengan Benar Terus Pak Condo Pak Condo Itu Beliau Malah Lebih Mengerikan Lagi Pak Condo Yang Di Labuan Baju Yang 6 Bulan 6 Bulan Perjalanan Dari Purwokerto Sampai Ke Labuan Baju Jalan Kaki Jadi Emang Aslinya Udah Udah Banyak Orang Orang Terdahulu Yang Perjalanan Kayak Gitu Ada Lagi Bang Dedi Senior Yang Nyepeda Bima Bue Lali Bima Jakarta Jadi Pada Akhirnya Perjalanan Kembali Lagi Ke Diri Kita Masing Masing Dan Pada Prosesnya Gitu Yang Tak Pelajari Juga Ada Kematangan Aku Berinteraksi Dengan Supertruck Dari Situ Tempat Ketempat Lain Ada Kematangan Aku Beradaptasi Dari Situ Tempat Ketempat Lain Dan Ada Pendalaman Makna Yang Aku Dapat Dari Situ Tempat Ketempat Lain Gitu Mungkin Apa Ya Itu Cerita Cerita Yang Bisa Aku Ceritakan Sementara Ini Tentang Perjalanan Nol rupiah Yang Aku Lakuin Sama Temanku Dio Fauzi Oke Oke Lebihnya Mungkin Kita bisa Sharing Di lain Waktu Lagi Sebenarnya Buat Apa Perjalanannya Menarik Tapi Kisah Kisah Hidupnya Nilai Nilai Yang Didapet Dari Perjalanan Itu Yang Jauh Lebih Menarik Lagi Makanya Tagline Yang Kau Bawa Tadi Apa Perjalanan Rupiah Dan Jalanan Adalah Sekolah Itu Bener Banget Itu Makna Jalanan Adalah Sekolah Dari Situ Banyak Yang Bisa Didapet Ya Karena Semua Tempat Yang Tak Berkesan Semua Hal Yang Di Perjalanan Itu Juga Mengesankan Dan Semua Orang-orang Yang Terlibat Di Perjalananku Itu Orang-orang Baik Yang Menjadikan Perjalananku Lebih Berkesan Tanpa Orang-orang Baik Itu Perjalananku Kambar Maksudnya Terima kasih Untuk Siapun Yang Sudah Banyak Membantu Di Perjalanan Semoga Suatu Waktu Bisa Bertemu Lagi Sementara Kita Harus Tetap Sehat Sehat Dulu Barokah Apapun Yang Diusahakan Dan Tetap Bermanfaat Untuk Banyak Orang Amin Makasih 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 Ini ceritanya Panjang Banget Sampai Tiga jam Kita Ngobrol Semoga Bisa jadi Kisah Yang Bisa Menginspirasi Banyak Orang Gak Hanya Perjalanan Nol rupiahnya Tapi Kisah Kisah Kehidupan Yang Dari Kobrol Sama Tadi Ketemu Sama Orang-orang Yang Dijalan Itu Itu Yang Jadi Nilai Kehidupan Itu Buat Pulangnya Ada Kisahnya Ada Tetap Ada Kisahnya Dan Menurutku Akan Lebih Maksimal Apa Ya Kalau Yang Pulang Ntar Tak Ceritain Sendiri Dan Kayak Kekurangan Kekurangan Aku Lupa Nama Siapa Yang Dicerita-cerita Sebelumnya Ntar Tak Lengkapin Di Sesi Itu Gimana Oke Siap Oke Kita Bakal Tunggu Lagi Kisah Pulangnya Oh Ya Sebenernya Si Hanif Ini Juga Seorang Apa Ya Penyair Kalau Aku Bilang Coba Teman-teman Bisa Lihat Di Instagram Itu Caption Yang Dia Buat Kalimat Kalimat Ada Rima Rimanya Bagus Nanti Aku Boleh Cantumin Link Instagram Di Deskripsi Oke Oke Nanti Kita Cantumkan Teman-teman Bisa Kunjungi Di Instagram Bisa Lebih Kenal Lagi Dan Kita Tunggu Kisah Perjalanan Baliknya Dari Mana Tadi Labuan Bajo Terakhir Bajawa Bajawa Oh Labuan Bajo Surabat Oke Kita Tunggu Kisah Pulangnya Dari Bajawa Sampai Ke Klaten Lagi Gimana Ini Buat Ini Sampai Sini Dulu Ya Bang Oke Kita Jumpa Lagi Lain Waktu Terima Kasih Banget Sampai Jumpa Oke Sampai Jumpa Lain Makasih Banyak Juga Thank you Banget Nif Tiga Jam Gak Kerasa Yoi Ya Tadi Teman Teman Kisah Dari Hanif Nur Hasan Al-Farouki Dia Juga Punya Ini Apa Link Youtube Juga Punya Youtube Dan Punya Blog Dan Ada Instagram Juga Teman Teman Bisa Kunjungi Nanti Itu Aja Kalau Teman Teman Suka Bisa Like Subscribe Dan Kasih Komen Komen Di Video Ini Sampai Jumpa Lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Tidak Juga Ni Tidak Dan